Pada saat ini, setelah memastikan asumsinya, api kemarahan Yin Yao meledak. Yin San bodoh ini berpikir dia selalu benar dan menganggap dia pintar. Apakah pelajaran sebelumnya tidak cukup? Tidakkah dia tahu kalau dia hampir mati secara tragis di tangan manusia itu? Apakah dia mengira manusia hanyalah cacing rendahan? Bahkan sampai sekarang, hal sembrono ini masih belum tercermin pada dirinya. Hal itulah yang paling membuat Yin Yao marah. Bajingan seperti ini pantas mati. Terlebih lagi, jika Yin San tidak begitu sombong hari ini, apakah hantian dan manusia itu akan meninggalkan pegunungan Silver Moon? Jika dia tidak begitu sombong hingga berpikir bahwa dia bisa membunuh hantian dan manusia itu di sini, bagaimana dia bisa membiarkan mereka memasuki tempat berbahaya ini? Jika dia tidak ingin membunuh hantian, bagaimana mungkin hantian meninggalkan pegunungan Silver Moon? Yin San, bajingan inilah yang mengusir hantian selangkah demi selangkah. Dia telah mempermalukan pegunungan Silver Moon. Memikirkan semua ini, aura Yin Yao menjadi lebih dingin. Merasakan aura Yin Yao, Yin San menggigil. Tuan muda, beri saya satu kesempatan lagi. Satu kesempatan lagi sudah cukup. Aku, aku tidak berani melakukannya lagi. Aku, demi ibumu, lepaskan aku. Tuan muda. Pada saat ini, Yin San memohon tanpa henti. Dia bahkan harus menyebut ibu Yin Yao. Yin Yao. Dia adalah keluarganya. Hubungan antara dia dan Yin Yao bukan hanya sebuah keluarga. Bukan hanya keluarga langsung. Hubungan mereka sangat, sangat dalam. Mendengarkan Yin San, mata Yin Yao berubah. Dia ingat betapa baiknya Yin San padanya ketika dia masih kecil, dan ibunya. Untuk saat ini, Yin Yao terdiam. Baiklah, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jika itu terjadi lagi, aku akan memenggal kepalamu. Setelah beberapa saat, Yin Yao mendengus. Akhirnya, dia menyelamatkan nyawa Yin San. Tentu saja, alasan utama Yin Yao menyelamatkan nyawa Yin San bukan hanya karena ibunya, atau karena permintaan Yin San. Hari ini, medan perang akan segera ditutup. Kompetensi Yin San dapat digunakan kembali. Keluarga Silver Moon membutuhkan lebih banyak kekuatan. Itulah sebabnya Yin Yao menyelamatkan nyawa Yin San. Dia telah memberi Yin San kesempatan lagi. Fiuh! Mendengar Yin Yao, Yin San menghela napas lega. Hantian dan manusia. Setelah menyelamatkan nyawa kecilnya, Yin San dengan hati-hati bertanya pada Yin Yao. Tidak ada tempat bagi mereka di pegunungan Silver Moon. Klan Silver Moon, kejar mereka. Cahaya dingin muncul di mata Yin Yao. Dia mendengus dingin. Mintalah para pejuang yang mengembangkan kekuatan logam surga di keluarga kita untuk memburu mereka. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, tubuh Yin Yao berkelebat dan terbang menjauh. Dia meninggalkan Yin San, yang terluka parah, sendirian di medan perang yang kacau ini. Yin Yao pergi begitu saja. Melihat ke arah mana Yin Yao pergi, wajah Yin San menjadi rumit. Bajingan. Setelah sekian lama, Silver Moon Tain mengutuk. Dia menatap ke arah tempat terlarang dengan penuh kebencian. Melihat ke arah menghilangnya manusia dan hantian, wajah Yin San menjadi ganas. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku pasti akan mencabik-cabikmu. Silver Mountain hampir berteriak dan meraung. Dia tidak akan pernah melupakan penghinaan hari ini. Jika bukan karena hantian dan manusia, bagaimana dia bisa jatuh ke dalam situasi sulit seperti itu? Yin San tidak berani membenci Yin Yao. Dia hanya bisa melampiaskan seluruh kemarahannya pada hantian dan Wang Chen. Memikirkan hal ini, Yin San hanya bisa mengatupkan rahangnya. Meminta para prajurit yang mengembangkan kekuatan heaven metal di keluarga kita untuk memburu mereka. Harum, kamu mati. Kemudian, cahaya dingin bersinar di matanya saat Yin San mencibir dengan marah. Silver Mountain dengan cepat meninggalkan medan perang yang berantakan dengan luka di sekujur tubuhnya. Fiuh! Di kebuntuan, Wang Chen menghela nafas lega. Dia tidak mengejar kita. Wang Chen menghela nafas dalam hati. Akhirnya, Yin Yao tidak mengejar mereka, yang membuat Wang Chen santai. Situasi barusan sangat berbahaya. Jika Yin Yao marah, dengan kompetensinya, Wang Chen dan hantian tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera. Petui! Pada saat ini, hantian, yang berdiri di samping Wang Chen, tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Hantian terhuyung, hampir jatuh ke tanah. Saat ini, wajah hantian pucat. Darah mengucur dari mulutnya, beserta potongan organ dalamnya. Rupanya, luka hantian sangat parah. Itu jauh lebih serius dari yang dia bayangkan. Hantian dage. Melihat ini, Wang Chen ketakutan. Dia bergegas mendukung hantian, wajahnya cemas dan khawatir. Berengsek. Dengan dukungan Wang Chen, hantian duduk untuk beristirahat, tersenyum dengan paksa. Yin Yao, dia sangat kuat. Saya tidak menyangka setelah tiga tahun, dia bisa menjadi begitu kuat. Serangan tadi benar-benar menghancurkan seluruh organ dalamku. Kekuatan batinnya sangat kuat. Dia mengendalikan air benih semaksimal mungkin. Pada saat ini, wajah hantian serius. Dia benar-benar berbeda dari saat dia menghadapi Yin Yao. Tidak apa-apa. Aku akan istirahat sebentar, lalu aku akan pulih. Bagaimanapun, kita harus berhati-hati terhadap Yin Yao. Hantian melanjutkan. Saat ini, wajah hantian sangat serius. Kamu pasti penasaran kenapa dia tidak mengejar kita kan? Lalu, melihat Wang Chen, hantian bertanya. Sedikit. Wang Chen mengangguk. Kekuatan Yin Yao tiada taranya. Hal ini terlihat dari fakta bahwa dia terlempar oleh serangan sebelumnya. Meskipun Yin Yao dengan tergesa-gesa melancarkan serangan itu karena dia ingin menyelamatkan orang, kekuatannya masih tidak terbatas. Dan sekarang, luka hantian membuktikan segalanya. Dengan kekuatan Yin Yao, bahkan jika tempat ini adalah tanah yang berbahaya, aura emas surgawi. Namun, dengan kekuatannya, jika dia mengejar mereka, Wang Chen dan hantian akan berada dalam bahaya. Namun, dia membiarkan hantian dan Xi Yan pergi begitu saja. Wang Chen tidak dapat memahaminya. Dia tidak berani. Hantian tersenyum. Dia orang yang berhati-hati. Jika dia tidak yakin, dia tidak akan melakukan sesuatu yang berbahaya. Tempat ini adalah tanah yang berbahaya. Dia tidak akan memasukinya dengan gegabuh. Terlebih lagi, dia tahu dengan jelas bahwa jika dia ingin membunuhku, dia harus membayar mahal. Dan dia tidak mau membayar harga itu. Dia memiliki banyak peluang untuk membunuh kita. Selama kita masih berada di mata laut, dia akan punya peluang. Mengapa dia harus mengambil risiko? Jika saya tidak salah, keluarga Silver Moon akan datang ke negeri berbahaya ini untuk membunuh kita. Terlebih lagi, mereka akan menjadi monster tua yang tangguh. Hantian menyipitkan mata, berbicara perlahan. Mendengar hantian, Wang Chen terguncang. Melihat hantian, matanya memancarkan kekaguman. Rupanya, hantian masih memiliki kartu truf yang tangguh. Bahkan jika dia mati, dia masih memiliki kartu truf yang bisa melukai Yin Yao dengan parah. Inilah keberadaan yang ditakuti Yin Yao. Dia tidak menyangka akan seperti ini. Pada saat yang sama, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan emosional. Pria ini, Yin Yao, sulit untuk dihadapi. Dari kata-kata hantian, dia tahu bahwa Yin Yao bukanlah tipe pria yang mau bertarung sesaat. Dia bisa bertahan dengan sabar. Pria seperti ini adalah yang paling sulit dihadapi. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen tenggelam. Tampaknya budidaya di tanah berbahaya tidak berjalan dengan baik. Tak perlu dikatakan lagi, di sini berbahaya. Saat ini, dia masih harus menghadapi krisis yang dibawa oleh keluarga Silver Moon. Keluarga Silver Moon memang tidak biasa. Lagi pula, aku tidak terlalu peduli tentang itu. He he, dia, Yin Yao, telah melewatkan kesempatan ini. Aku tidak akan memberinya kesempatan lagi. Saat Wang Chen terdiam, hantian tersenyum. Dia mengungkapkan wajah percaya diri. Ketika kamu dan aku telah mengembangkan aura Heaven Metal, inilah waktunya untuk melakukan serangan balik. Beri aku dua jam, aku akan pulih dari lukaku. Kemudian, hantian menoleh ke Wang Chen dan berkata. Hantian jelas tentang luka-lukanya. Dia sangat lemah saat ini. Dia harus pulih dengan cepat. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mencari tempat untuk beristirahat. Sebelumnya, dia menahan lukanya karena dia takut Yin Yao akan menemukan sesuatu yang salah pada dirinya dan mengejarnya. Tapi sekarang, hantian tidak peduli dengan hal lain. Baiklah. Mendengar hantian, Wang Chen menganggup dan tidak mengatakan apapun lagi. Melihat hantian, yang tenggelam dalam kultifasinya, wajah Wang Chen berubah serius. Melihat daratan yang luas ini, Wang Chen menjadi waspada. Karena dia tidak tahu kapan bahaya akan datang. Raja Apoteker. Memikirkan hal ini, Wang Chen memanggil Raja Apoteker. Apa masalahnya? Melihat Wang Chen, Raja Apoteker bertanya dengan tidak sabar. Bisakah kita pergi ke bawah tanah? Wang Chen bertanya langsung. Pada saat ini, Wang Chen memikirkan kemampuan Raja Apoteker. Kini, bahaya mengintai di mana-mana. Luka Wang Chen juga tidak ringan. Pada saat yang sama, hantian sedang memulihkan lukanya. Hal ini membuat Wang Chen merasakan krisis. Jika musuh muncul saat ini, Wang Chen tidak akan bisa melawan. Hal terbaik yang bisa dia lakukan sekarang adalah bersembunyi. Jika dia bisa pergi ke bawah tanah, seperti ruang rahasia tempat dia mengolah asal bumi tebal, bahayanya bisa diatasi. Tidak. Mendengar kata-kata Wang Chen, Raja Apoteker mendengus. Aku bukan dewa. Ini adalah tempat yang berbahaya. Tahukah kamu apa yang ada di bawah tanah? Pembuluh darah mineral tanpa batas. Urat mineral sialan. Aku benci tempat seperti ini. Bahkan aku hampir tidak bisa menembus logam itu sejauh seratus meter, apalagi kalian berdua. Raja pengobatan mengerutkan alisnya saat ini. Sepertinya kita hanya bisa menunggu. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas. Tapi, hei nak, izinkan aku memberitahumu kabar baik dan kabar buruk. Mana yang ingin kamu dengar dulu? Saat Wang Chen menghela nafas, Raja Apoteker tiba-tiba memutar matanya dan bertanya pada Wang Chen sambil tersenyum. Berita apa? Mendengar perkataan Raja Apoteker, jantung Wang Chen berdetak kencang. Jelas sekali, Raja Apoteker tidak akan berbicara tanpa berpikir. Dia pasti merasakan sesuatu. Melihat kekejauhan, wajah Wang Chen tampak serius. Dalam beberapa ribu meter, dia tidak menemukan sesuatu yang salah. Apa yang sedang terjadi? Wang Chen memandang Raja Pengobatan dengan sedikit kebingungan di matanya. Energi, hehehe, aku mencium bau energi yang cukup harum. Ini kabar baik, ini adalah energi sky metal yang sangat murni. Raja Apoteker berkata sambil tersenyum. Asal usul logam langit. Mendengar kata-kata Raja Apoteker, Wang Chen berseru. Raja Apoteker mencium bau energi, dan itu sangat murni. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak penasaran? Seketika, jantung Wang Chen berdetak lebih cepat. 2262 Wang Chen tahu betul keberadaan Raja Apoteker itu. Sungguh tidak biasa bagi Apoteker Raja untuk mengatakan bahwa energinya sangat murni dan Apoteker Raja dapat mendeteksinya dengan segera. Wang Chen juga tahu betapa sensitifnya Raja Apoteker terhadap aura energi ini. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Keuntungan unik dari objek spiritual terhubung ditampilkan secara penuh pada saat ini. Wang Chen tidak lupa bagaimana Raja Apoteker menemukan sumber asal bumi tebal. Mungkinkah dia telah menemukan sumber Heavenly Metal? Hal ini membuat Wang Chen secara naluriah menantikannya. Kamu terlalu banyak berpikir. Raja Apoteker memutar matanya ketika mendengar kata-kata Wang Chen. Sumber asalnya, anak ini sangat berani bermimpi. Tidak mudah untuk menemukan sumber asal bumi tebal. Berapa banyak sumber seperti itu yang ada di dunia ini? Dia ingin menemukan sumber Heavenly Metal. Bagaimana Wang Chen bisa mendapatkan ide seperti itu? Apa itu? Wang Chen semakin bingung saat mendengar perkataan Raja Apoteker. Energi yang sangat murni, bukan sumber dari Heavenly Metal. Wang Chen sedikit bingung. Itu adalah sesuatu yang akan menguntungkanmu dan dia. Raja Apoteker berkata sambil tersenyum lalu menyipitkan matanya. Saya tidak menyangka akan ada begitu banyak hal baik di mata laut. Pada saat ini, mata Raja Apoteker berbinar. Apa itu? Wang Chen bertanya lagi. Saat ini, Wang Chen menyadari bahwa Raja Apoteker pasti menemukan sesuatu yang baik. Ramuan obat. Itulah reaksi pertama Wang Chen. Sebagai Raja Jamu, tidak banyak orang yang bisa menandingi Raja Jamu dalam hal kepekaan terhadap Jamu. Wang Chen tidak bisa menahan perasaannya yang membara. Ramuan obat apa jadinya jika Raja Apoteker mengatakan itu baik? He he, kamu sudah bisa menebaknya kan? Ramuan obat. Ramuan obat yang hanya bisa ditemukan di tanah tandus ini. Jarang terjadi di dunia ini. Raja Apoteker mengjilat bibirnya dan berkata dengan penuh semangat, Raja Ginseng. Kalau tidak salah, ini pasti aura Raja Ginseng. Akhirnya Raja Apoteker mengucapkan penilaiannya. Apa? Mendengar perkataan Yao Wang, mata Wang Chen membelalak. Sembilan Raja Ginseng. Wang Chen samar-samar menebak benda apa ini? Karena Wang Chen pernah mendengar tentang Raja Ginseng Akar 8. Raja Ginseng Akar 8 sudah menjadi hal yang luar biasa. Untuk disebut Raja Ginseng, seseorang harus tumbuh selama puluhan ribu tahun. Hanya berumur 10 ribu tahun seseorang bisa disebut Raja Ginseng. Kemudian, setiap 10 ribu tahun, janggut lainnya akan muncul. Apalagi menumbuhkan janggut tidak semudah itu. Raja Ginseng harus melalui ujian langit dan bumi untuk setiap helai rambut tambahan yang tumbuh. Setiap helai rambut tambahan akan membutuhkan lebih banyak waktu. Dikabarkan dibutuhkan waktu ratusan ribu tahun agar akar ke-8 bisa tumbuh. Adapun 8 Raja Ginseng, sudah hampir menjadi objek spiritual langit dan bumi. Meski tidak bisa bertransformasi, ia sudah bisa berkeliaran di dunia. Ini adalah harta karun surgawi. Bahkan di benua langit yang mendalam, Wang Chen hanya mendengar tentang 8 Raja Ginseng. Dikatakan bahwa ribuan tahun yang lalu, seseorang memperoleh Raja Ginseng Akar 8. Setelah memakannya, dia segera memasuki kondisi ketuhanan dan menjadi bela diri ilahi. Manusia yang memakan salah satu dari Raja Ginseng Akar 8 bisa mendapatkan efek seperti itu. Bisa dibayangkan betapa berharganya Raja Ginseng Akar 8. Dikabarkan bahwa setelah itu, makhluk fana itu mengandalkan Raja Ginseng Akar 8 untuk menjadi pembangkit tenaga listrik. Sejak itu, Raja Ginseng Akar 8 menjadi legenda. Sayangnya, setelah seribu tahun, sulit untuk mendengar tentang Raja Ginseng Akar 8. Paling banyak, ada Raja Ginseng 6 Akar. Untuk menjadi Raja Ginseng 6 Akar, dibutuhkan lebih dari 100 ribu tahun. Setelah memakan Raja Ginseng seperti itu, itu sudah cukup untuk membuat manusia terlahir kembali dan menjadi pembangkit tenaga listrik. Semua ini, Wang Chen hanya mendengarnya. Tapi sekarang, menurut Raja Apoteker, ada Raja Ginseng 9 Akar. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Eksistensi macam apa Raja Ginseng 9 Akar itu? Wang Chen tidak berani membayangkannya. Apakah kamu benar-benar yakin? Wang Chen mau tidak mau bertanya. Saya tidak mungkin salah. Bahkan jika tidak ada Raja Ginseng 9 Akar, itu hampir sampai. Benda ini sedang berubah, jika tidak, saya tidak akan bisa merasakan auranya. Ini seharusnya menjadi momen yang krusial. Raja Apoteker menyipitkan matanya dan berkata dengan lembut. Hai. Setelah mendapat konfirmasi dari Raja Apoteker, Wang Chen menghirup udara dingin. Raja Ginseng 9 Akar. Bagaimana mungkin hati Wang Chen tidak membara? Jika dia bisa mendapatkan benda ini? Terlebih lagi, Raja Ginseng 9 Akar ini bukanlah Raja Ginseng 9 Akar biasa. Itu seharusnya lebih berharga. Hehe. Raja Apoteker mengungkapkan senyuman sinis. Bagaimana ini tidak biasa? Wang Chen dengan cepat bertanya. Raja Ginseng 9 Akar, dan Raja Ginseng 9 Akar yang tidak biasa pada saat itu. Hal ini membuat Wang Chen penasaran. Ini tanah tandus, tentu berbeda. Melihat Wang Chen, Raja Apoteker mengerutkan bibirnya. Lalu, matanya bersinar dengan secercah cahaya. Ginseng menyerap energi spiritual langit dan bumi, mengumpulkan esensi bumi, dan memadatkan asal-usul langit dan bumi untuk tumbuh. Ini adalah keberadaan yang sangat berharga. Ginseng berumur seribu tahun sudah dianggap sebagai obat spiritual, dan Raja Ginseng berumur sepuluh ribu tahun sudah sangat langka. Hal ini karena sangat sulit bagi mereka untuk tumbuh. Benda ini dapat ditemukan di asal-usul langit dan bumi. Tempat di mana Raja Ginseng berada perlu mengumpulkan intisari gunung dan sungai untuk tumbuh. Dan benda ini, di tanah tandus ini, bisa tumbuh setinggi itu, bukankah menurutmu itu sangat langka? Dan apa yang dia serap? Raja Apoteker bertanya dengan penuh minat. Kekuatan emas surgawi. Wang Chen bertanya tanpa sadar. Itu benar, kekuatan emas surgawi. He he, untuk bisa tumbuh sedemikian rupa dengan kekuatan emas surgawi, dia sudah luar biasa. Apalagi energi dalam tubuhnya sungguh luar biasa. Apakah menurut Anda dia biasa saja? Dan energi di tubuhnya, he he. Apoteker Raja tidak melanjutkan berbicara. Namun, mulut Wang Chen terbuka lebar. Menurut Raja Apoteker, Raja Ginseng Sembilan Akar ini adalah peluang besar untuk mengembangkan kekuatan emas surgawi. Jika dia bisa mendapatkannya, Wang Chen tidak bisa lagi tenang. Ini kabar baik, bagaimana dengan kabar buruknya? Namun, Wang Chen tidak dibutakan oleh keinginan dalam hatinya. Karena Raja Apoteker telah menyampaikan satu kabar baik dan satu kabar buruk. Sekarang, Wang Chen hanya mengetahui setengah dari ceritanya. Kabar baiknya tentu saja adalah keberadaan Raja Ginseng Sembilan Akar ini. Adapun kabar buruknya. Tentu saja kabar buruk ini sangat meresahkan. Ketika suatu benda spiritual muncul, pasti ada walinya. Eksistensi seperti Raja Ginseng Sembilan Akar harus memiliki wali. Terlebih lagi, penjaganya harus sangat kuat. Mungkinkah ini? Memikirkan hal ini, alis Wang Chen berkerut. Ini tampaknya merupakan hal yang sangat normal, dan bukan berita buruk, bukan? Tentu saja ada binatang penjaga. Tapi ini bukanlah berita terburuk. Seolah-olah dia telah menebak apa yang dipikirkan Wang Chen, Raja Apoteker berkata dengan tidak tergesa-gesa. Itu adalah. Wang Chen buru-buru bertanya. Seperti yang kubilang, benda ini mungkin berubah menjadi Raja Ginseng Akar Sembilan. Agar objek spiritual dapat bertransformasi, ia harus sangat mengesankan. Jika berhasil, tinggal selangkah lagi menjadi Raja Apoteker. He he, ini juga saat yang paling berbahaya. Kesengsaraan petir yang tak terbatas sedang menunggunya. Langit dan bumi akan hancur. Apa yang akan terjadi jika ia ingin melindungi dirinya sendiri? Raja Apoteker bertanya. Jelas sekali, Raja Apoteker sangat jelas tentang semua ini. Ini karena dia pernah mengalami semua ini. Terlebih lagi, setelah mendengar perkataan Raja Apoteker, cara Wang Chen memandang Raja Apoteker berubah. Raja Ginseng Sembilan Akar tidak dianggap sebagai Raja Apoteker. Hal ini membuat Wang Chen semakin terkejut. Monster macam apa yang dimiliki Raja Apoteker di depannya ini? Sejujurnya, pada saat ini, Wang Chen mau tidak mau mengevaluasi kembali Raja Apoteker yang berdiri di depannya. Jika perlu, Wang Chen benar-benar ingin memakannya. Eksistensi yang lebih berharga dari Raja Ginseng Sembilan Akar. Kamu, kenapa kamu menatapku? Merasakan tatapan Wang Chen, kali ini, Raja Apoteker panik. Dia sangat marah sampai dia hampir menginjak kakinya. Wang Chen sialan ini, bukankah tatapannya terlalu gelombang telanjang gelombang? Saat ini, saya mengingatkan dia dengan niat baik. Apa yang dipikirkan orang ini? Tatapan matanya itu, seolah dia sudah tidak sabar untuk menelanjangiku dan segera memasukkanku ke dalam panci. Tidak, bahkan tidak ada waktu untuk memasukkanku ke dalam panci, seolah-olah dia akan memakanku hidup-hidup. Bagaimana bisa ada orang seperti itu? Raja Apoteker sangat tertekan. Batuk, batuk, batuk. Mendengar raungan marah Raja Apoteker, Wang Chen tersadar. Dia tersenyum pahit. Bagaimanapun, Raja Apoteker terlalu menggoda. Mungkin, menurut Wang Chen, Raja Apoteker bisa setara dengan Raja Ginseng Akar 8, atau bahkan Raja Ginseng Akar 9. Ini sudah sangat bagus. Sekarang, Raja Apoteker jelas satu level lebih kuat dari Raja Ginseng 9 Akar. Dampak seperti ini membuat Wang Chen berpikir, ini adalah sifat manusia. Tidak diragukan lagi, Raja Apoteker adalah harta karun yang sangat besar. Hal ini membuat Wang Chen sangat emosional. Apa yang akan dia lakukan? Setelah kecanggungan, Wang Chen bertanya. Omong kosong, apa yang akan kamu lakukan jika kamu jadi dia? Penuh keluhan, Raja Apoteker mendengus dingin. Ini, perlawanan. Wang Chen mengerutkan kening dan bergumam. Karena dia akan berubah menjadi Raja Ginseng 9 Akar, kesengsaraan surgawi pasti akan datang. Terlebih lagi, hal itu tampaknya sangat menakutkan dan sulit untuk ditanggung. Meski ada penjaganya, dalam keadaan normal penjaga pengobatan spiritual hanya menunggu obat spiritualnya matang. Penjaga itu juga merupakan ancaman, ancaman yang sangat besar. Pada saat ini, Raja Ginseng 9 Akar mengungkapkan auranya. Mungkinkah, dia ingin mengalihkan bencana? Mata Wang Chen membelalak. Itu benar, itu pasti masalahnya. Dalam situasi di mana dia tahu bahwa dia akan berada dalam bahaya, hal terbaik yang harus dilakukan adalah mengalihkan bencana tersebut. Tidak diragukan lagi inilah alasan mengapa Raja Ginseng melepaskan auranya. Kesengsaraan petir dan wali adalah dua ancaman utama. Saat ini, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Jika dia ingin hidup, cara terbaik adalah menciptakan kekacauan. Hanya dalam kekacauan barulah ada peluang. Mungkinkah Raja Ginseng ingin menarik perhatian para ahli alam tanpa batas? Kamu tidak bodoh? Huff, tentu saja. Alihkan bencana. Benar sekali, dia ingin menarik perhatian lebih banyak orang. Kalau tidak, kenapa aku bisa merasakan auranya begitu cepat? Raja Apotheker memutar matanya dan mendengus. Ini adalah langkah yang berisiko, tapi jelas merupakan langkah yang cerdas. Mungkin dia benar-benar tidak memiliki keyakinan penuh dalam menahan kesengsaraan surgawi, atau mungkin walinya terlalu kuat. Oleh karena itu, dia perlu mengalihkan bencana dan menciptakan kekacauan. Saat itu, aku. Apotheker Raja memperlihatkan ekspresi nostalgia, seolah sedang memikirkan masa lalu. Namun, dengan sangat cepat, dia memandang Wang Chen dengan waspada dan segera menutup mulutnya. Penampilan itu sangat lucu. Pada saat ini, Raja Apotheker sedang menjaga Wang Chen seolah-olah dia adalah seorang pencuri. Bagaimanapun, dia hanya perlu menarik banyak ahli ke sini. Jika dia tidak menarik para ahli untuk menciptakan kekacauan, mungkin dia tidak punya harapan sama sekali. Tapi paling tidak, dengan menciptakan kekacauan, dia punya peluang. Kata Apotheker Raja buru-buru. Kata-kata ini membuat Wang Chen terdiam. Jika memang benar demikian, maka seperti yang dikatakan Raja Apotheker, ini adalah kabar buruk. 2263. Kata-kata Sang Raja pengobatan sederhana saja. Namun, hal itu membuat hati Wang Chen tenggelam. Dia harus mengakui bahwa ini bukanlah kabar baik. Faktanya, itu adalah berita yang sangat buruk. Sejak Raja Ginseng ditemukan, Wang Chen tidak akan melepaskannya. Tidak peduli apa, dia akan pergi dan melihatnya. Kemungkinan besar dia akan ikut memperjuangkannya. Ini adalah peluang besar, peluang luar biasa besar. Bagaimana Wang Chen bisa menyerah? Selain itu, Wang Chen dapat mengetahui dari sikap Raja Apotheker saat ini bahwa dia juga sangat menginginkan kesempatan ini. Jelas sekali, Raja Ginseng akan membawa manfaat yang tak terbayangkan bagi Raja pengobatan. Hal ini membuat Wang Chen semakin mustahil untuk menyerah. Namun, jika apa yang dikatakan Raja pengobatan itu benar, tempat kematian ini akan berada dalam kekacauan. Banyak kultifator kuat akan datang. Bahkan mereka yang tidak mengembangkan kekuatan lima elemen atau kekuatan logam surgawi akan datang. Juga akan ada monster kuat dari Wilderness. Wang Chen mengerutkan kening memikirkan hal ini. Lagi pula, aku sudah bisa merasakan beberapa aura kuat ke arah itu. Saat ini, Raja Sembilan Ginseng masih memanggil orang luar. Saya yakin kawasan terlarang ini akan segera menjadi semarak. Raja pengobatan menambahkan ketika dia melihat keheningan Wang Chen. Ayo pergi dan lihat. Mendengar perkataan Raja pengobatan, setelah hening beberapa saat, Wang Chen berkata. Tentu, serahkan pria kecil itu padaku. Jika itu Anda, kemungkinan besar dia akan melarikan diri dalam kekacauan itu. Jika itu aku, aku tidak akan memberinya kesempatan. Mata Raja pengobatan berbinar ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen. Tetapi, Raja pengobatan berhenti, dan matanya berbinar. Raja Ginseng itu dekat dengan benda spiritual alami. Tinggal selangkah lagi. Jika Anda mendapatkannya, jangan memakannya. Anda harus memberikannya kepada saya. Raja pengobatan memandang Wang Chen dan mengajukan permintaannya. Hal ini membuat Wang Chen mengerutkan kening. Jika itu masalahnya, Wang Chen pasti akan merasa kasihan. Jika dia bisa memakan benda spiritual ini, dia pasti akan mendapatkan manfaat yang besar. Tak perlu dikatakan lagi, apa yang akan dipikirkan Saudara Hantian. Jika dia ingin mendapatkan Raja Ginseng dalam pertempuran kacau ini, kekuatan Hantian tidak bisa diabaikan. Faktanya, dia adalah kekuatan utama. Jangan khawatir, saya akan memastikan Anda mendapat manfaat darinya. Namun, dia harus mempertahankan sembilan Raja Ginseng. Jika dimakan, itu akan menjadi pemberian Tuhan yang sia-sia. Yao Wang memutar matanya dan berkata. Baiklah. Mendengar ini, Wang Chen langsung menyetujui permintaan Yao Wang. Saat memikirkan hal ini, Wang Chen melihat kekejauhan. Fiuh. Dua jam kemudian, dia menghela nafas panjang. Hantian perlahan membuka matanya. Kakak, apa kabar? Melihat Hantian, Wang Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Saya baik-baik saja. Hantian tersenyum. Tubuhnya yang kuat membuatnya lebih kuat dari yang dia bayangkan. Kekuatan bintang tidak dibatasi oleh langit dan bumi, jadi tempat ini tidak menjadi masalah bagi pemulihan Hantian. Aku sudah mendengar semua yang kamu katakan. Sembilan Raja Ginseng. He he, menarik. Tanpa menunggu Wang Chen melanjutkan, Hantian mengungkapkan senyuman tipis. Kakak Hantian juga mengetahui hal ini. Wang Chen bertanya. Aku tahu, aku mengetahuinya sejak awal. Mata Hantian berbinar. He he, leluhurku telah melihat delapan Raja Ginseng. Sayangnya, dia tidak mengerti. Suara Hantian sedikit bersemangat. Leluhur keluarga Hantian telah memasuki jebakan maut ini untuk berkultivasi. Leluhurnya mengatakan bahwa dia akan bertemu dengan delapan Raja Ginseng di jebakan maut ini. Sayangnya, orang itu terlalu licik, dan leluhur Hantian tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Hal ini membuat leluhur Hantian menyesal seumur hidupnya. Saat berkultivasi, Hantian telah mendengar kata-kata Raja Pengobatan. Hal pertama yang dia pikirkan adalah pesan yang ditinggalkan leluhurnya. Delapan Raja Ginseng. Itu benar. Jika sembilan Raja Ginseng muncul dalam jebakan maut ini, tidak diragukan lagi bahwa orang tersebut adalah evolusi. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya hari ini. Saudaraku, kamu harus cepat pulih. Nanti, kamu dan aku akan pergi menemui Raja Sembilan Ginseng. Memikirkan hal ini, Hantian tidak ragu-ragu lagi, langsung berbicara dengan Wang Chen. Dia hampir pulih dari luka-lukanya. Wang Chen adalah satu-satunya yang tersisa untuk diurus. Setelah Wang Chen pulih, Hantian akan pergi ke tempat yang disebutkan oleh Raja Pengobatan. Dia ingin melihat makhluk spiritual seperti apa Raja Sembilan Ginseng itu. Kali ini, dia tidak akan membiarkan kesempatan ini hilang begitu saja. Tidak peduli berapa banyak ahli yang ada, Hantian harus mengambil risiko. Oke. Mendengar kata-kata Hantian, Wang Chen mengangguk. Kemudian, dia tidak ragu lagi, mulai berkultivasi. Sembilan Raja Ginseng. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen tergerak. Karena Hantian tidak keberatan, bagaimana Wang Chen bisa melepaskan kesempatan ini? Jauh di dalam Jebakan Maut. Jebakan Maut adalah tanah terlarang DCI. Biasanya tidak banyak orang yang ingin memasuki tempat ini. Meskipun Heaven Metal Aura di sini tebal, itu bukan satu-satunya tempat DCI yang memiliki Heaven Metal Aura. Terlebih lagi, beberapa ribu mil jauhnya dari Jebakan Maut itu terdapat barisan pegunungan yang membentang ratusan mil. Heaven Metal Aura di sana tidak kalah dengan Jebakan Maut. Namun, itu tidak seberbahaya Jebakan Maut, dan lingkungan di sana jauh lebih baik. Jadi, dalam keadaan normal, tidak banyak ahli yang memasuki dunia berbahaya ini. Meskipun ada beberapa pembudidaya yang berada di zona bahaya sepanjang tahun, mereka jarang keluar dan jarang keluar. Namun, semuanya berubah tiga hari lalu. Tiga hari lalu, tiba-tiba terjadi perubahan zona bahaya. Jebakan Maut yang tadinya sepi, menjadi hidup dalam beberapa hari terakhir. Monster kuat yang biasanya sendirian di masa lalu mulai mengambil tindakan pada saat pertama. Monster-monster tangguh itu memusatkan pandangan mereka pada puncak gunung di kedalaman Jebakan Maut. Kemudian, monster-monster itu mulai menuju ke sana. Setelah itu, beberapa pembudidaya yang jarang keluar sepanjang tahun juga mengarahkan pandangannya ke arah pegunungan. Para ahli mulai mengambil tindakan. Kemudian, pada hari ini, sebuah berita tersebar ke seluruh Siai. Sembilan Raja Ginseng akan segera muncul. Tidak ada yang tahu bagaimana atau melalui siapa berita ini menyebar ke seluruh Siai. Dalam sekejap, Siai mendidih. Benda spiritual macam apa yang dimaksud dengan Raja Sembilan Ginseng? Ombak melonjak di mata laut. Keluarga-keluarga besar itu bertindak setelah mendengar berita itu. Beberapa petani keliling tidak mau ketinggalan. Bahkan beberapa orang tua yang sedang mempersiapkan medan perang dalam pengasingan segera keluar setelah mendengar berita tersebut. Beberapa orang yang bersiap meninggalkan Siai dan memasuki medan perang juga menghentikan langkahnya. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke tanah terlarang yang selama ini tidak pernah mereka perhatikan. Untuk sementara waktu, masyarakat, keluarga, dan pasukan mulai bergerak menuju mata laut. Di mata laut, langsung menjadi sangat hidup. Jurang. Ini adalah pegunungan di Siai, dan juga merupakan pegunungan terbesar. Di dalam pegunungan tebing, ada puncak Duanren. Gunung itu tingginya puluhan ribu meter, seperti pedang tajam yang mengarah ke langit. Gunung itu tinggi dan curam sehingga menyulitkan burung untuk menyeberang. Jika jebakan maut adalah tanah tandus, maka tempat ini adalah tanah paling tandus di antara tanah tandus. Biasanya tidak ada yang mau datang ke tempat ini. Namun, beberapa hari terakhir ini, tempat ini menjadi ramai. Di bawah langit malam, gelombang raungan kemarahan terdengar, menggetarkan hati seseorang. Itu adalah auman monster yang kuat. Di bawah langit malam, sosok muncul di tempat ini. Mereka adalah ahli dari seluruh jebakan maut. Atau mungkin mereka adalah ahli yang datang lebih dulu. Berbagai keluarga, kekuatan, dan pahlawan telah berkumpul. Untuk sesaat, tanah tandus ini menjadi semarak. Di bawah langit malam yang gelap gulita, nyala api berkedip-kedip, dan suara-suara terdengar nyaring. Itu sangat meriah. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke puncak Duanren. Puncak gunung yang terjal dan terjal membuat semua orang menggila saat ini. Rumornya, sembilan raja ginseng ada di gunung ini. Gelombang aura yang kuat dan murni terus-menerus datang dari gunung, yang membuat semua orang semakin yakin akan kebenaran berita tersebut. Itu pasti sembilan raja ginseng. Kalau tidak, dari mana datangnya energi murni seperti itu? Hal ini membuat darah semua orang mendidih. Hal ini khususnya terjadi pada beberapa ahli yang mengembangkan kekuatan emas surgawi. Dalam pertarungan ini, mereka pasti memiliki keunggulan alami. Pegunungan klif yang tampak semarak dipenuhi arus bawah malam itu. Meski masih damai, semua orang tahu bahwa pertempuran akan terjadi kapan saja. Semua orang tahu bahwa pertempuran akan terjadi kapan saja. Menunggu. Semua orang sedang menunggu. Mata mereka tidak bisa meninggalkan puncak Duanren. Banyak orang. Di bawah langit malam, di sebuah bukit yang jaraknya puluhan mil dari puncak Duanren, Wang Chen mengerutkan kening. Sepertinya orang-orang itu mendapat kabar itu. Hari ini adalah hari pertama. Setelah dua hari lagi, tempat ini akan dipenuhi oleh banyak ahli. Mendengar kata-kata Wang Chen, Hantian menghela nafas. Itu benar. Saat ini, Wang Chen dan Hantian telah muncul di sini. Baru kemarin, Wang Chen dan Hantian memasuki negeri berbahaya ini. Kemarin, Raja Pengobatan telah merasakan aura sembilan Raja Ginseng. Kemudian, Wang Chen pulih dari luka-lukanya. Tadi malam, Wang Chen dan Hantian telah menyesuaikan kondisi mereka hingga mencapai puncaknya. Pagi-pagi sekali, Raja Pengobatan telah membimbing mereka ke tempat ini. Saat ini, mereka berhenti puluhan mil jauhnya dari puncak Duanren. Dengan penglihatan mereka yang tajam, Wang Chen dan Hantian telah melihat situasi dari kejauhan. Ini bahkan lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Sepertinya sembilan Raja Ginseng berusaha sekuat tenaga. Dengan wajah serius, Wang Chen memaksakan senyum. Tidak sulit membayangkan betapa tekadnya sembilan Raja Ginseng untuk menarik begitu banyak ahli. Rupanya, sembilan Raja Ginseng menemui banyak kesulitan untuk menerobos kali ini. Itu sangat berbahaya. Kalau tidak, Raja Sembilan Ginseng tidak akan mengambil tindakan sebesar itu. Itu bukanlah hal yang baik baginya. Situasinya jauh lebih rumit dari apa yang dibayangkan Wang Chen. Kami akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Kami hanya bisa menunggu waktu yang tepat. Kata Hantian, wajahnya serius. Ini belum saat yang tepat. Tentu saja, semua orang menunggu saat yang tepat. Seperti yang dikatakan oleh Raja Pengobatan, Raja Sembilan Ginseng bukanlah Raja Sembilan Ginseng yang sebenarnya. Dia masih menerobos. Namun, hal itu tidak akan memakan waktu lama. Mungkin hanya butuh satu hari, atau sepuluh hari. Namun, itu tidak akan memakan waktu lebih dari sepuluh hari. Rupanya cuaca sudah mulai berubah. Dipengaruhi oleh sembilan Raja Ginseng, awan gelap berkumpul di atas puncak Duan Ren, dan pusaran air melonjak. Kekuatan surga yang luar biasa sedang muncul. Gelombang pembuatan bir ini tidak akan bertahan lama. 2.264 Rupanya, dari apa yang dilihatnya di langit, akan datang badai. Namun, hal itu tidak akan terjadi hari ini. Karena itu, Han Tian memutuskan untuk tinggal di bukit ini untuk sementara waktu. Setidaknya, dia tidak perlu terburu-buru selama dua hari ke depan. Dengan kekuatannya dan Wang Chen saat ini, jika mereka dengan gegabu memasuki area inti, mereka akan terseret ke dalam badai. Saat ini, badai sedang terjadi. Jika Wang Chen dan Han Tian memasuki badai, mereka akan mendekati kematian. Mereka harus menunggu kesempatan. Baiklah. Mendengar perkataan Han Tian, Wang Chen menjawab. Jika Han Tian bisa melihatnya, bagaimana mungkin Wang Chen tidak? Saat ini, wajah Wang Chen acuh tak acuh. Rupanya, dia melihat krisis tersebut. Saat ini, ratusan ahli sedang berkumpul di sana. Pertempuran kacau bisa terjadi kapan saja. Alasan kenapa mereka masih diam adalah karena mereka menunggu. Menunggu sekering menyala. Dan sumbu itu adalah datangnya hukuman kilat. Semua orang memperhatikan bahwa Raja Ginseng berjanggut sembilan masih bertransformasi. Mereka menunggu beberapa hari terakhir. Sekarang, jika ada yang berani mengambil tindakan, mereka akan marah. Tidak ada yang berani mengambil tindakan saat ini. Namun, setelah Raja Ginseng berjanggut sembilan berubah, perang akan dimulai. Itu adalah pilihan terbaik untuk tinggal di sini dan menonton dari kejauhan. Di bawah tirai malam, setelah membuat keputusan, Wang Chen dan Hantian menetap di sini. Astaga! Astaga! Bayangan melintas di langit. Dalam dua hari terakhir, pegunungan Broken Cliff menjadi semakin hidup. Setidaknya ada delapan ratus ahli berkumpul di sini, jika tidak seribu. Terlebih lagi, jumlah ini meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Di antaranya, ada beberapa ahli generasi sebelumnya yang sudah lama tidak muncul, dan ada pula dari generasi baru. Faktanya, tidak ada kekurangan seniman bela diri dengan kekuatan biasa. Raja Ginseng berjanggut sembilan muncul kembali. Betapa mendebarkannya hal itu? Tidak banyak orang yang mampu menanggung kesepian ini. Tidak baik, keluarga Silvermoon telah tiba. Di bawah matahari terbenam, mata Hantian menjadi serius saat dia melihat beberapa sosok berkedip di kejauhan. Keluarga Bulan Perak. Memang benar, pada saat ini, Hantian melihat keluarga Silvermoon. Keluarga Silvermoon. Mendengar perkataan Hantian, jantung Wang Chen berdebar kencang. Dia tidak menyangka keluarga Silvermoon akan datang. Apalagi jumlahnya cukup banyak. Kamu dan aku harus berhati-hati dalam dua hari ke depan. Melihat ini, Hantian berkata kepada Wang Chen. Klan Silvermoon datang ke sini untuk Raja Sembilan Ginseng. Namun, mereka juga ingin membunuh Hantian dan Wang Chen. Hal ini membuat Hantian waspada. Malam tiba, di atas bukit, Wang Chen dan Wartsaker tanpa sadar menyembunyikan aura mereka. Mereka memperhatikan dengan tenang. Kemunculan klan Silvermoon jelas menarik perhatian banyak orang. Sebagai keluarga besar di Siai, mereka tidak pernah kekurangan perhatian publik. Sama seperti kedatangan klan Silvermoon hari ini. Mereka segera menarik terlalu banyak perhatian. Kedatangan klan Silvermoon menyebabkan ekspresi banyak orang berubah serius. Kemunculan raksasa ini jelas bukan kabar baik bagi semua orang. Hal ini terutama berlaku bagi klan dan kekuatan besar yang bertekad untuk mendapatkan Sembilan Raja Ginseng. Klan Silvermoon adalah pesaing paling langsung mereka. Saya mendengar bahwa manusia dan Hantian telah memasuki tempat ini. Di sebuah lembah yang berjarak seribu meter dari puncak Duan Ren, klan Silvermoon telah mengusir beberapa penggarap nakal dan menetap. Melihat pria di sebelahnya, pria tua itu bertanya. Ya, Tuan Muda Yinyao mengirimkan berita itu. Keduanya telah memasuki tempat ini. Terlebih lagi, penatua Yin San terluka parah. Mendengar lelaki tua itu, lelaki parubaya itu berkata dengan suara rendah. Sampah yang tidak berguna. Mendapat berita itu, lelaki tua itu mengerutkan kening dan mendengus dingin. Aura sedingin es langsung tersapu. Semua orang merasa tercekik. Kali ini kita harus mendapatkan Raja Ginseng. Namun, kita harus membunuh manusia itu dan Hantian. Temukan keduanya. Orang tua itu berkata tanpa ekspresi. Saya yakin mereka juga akan muncul di sini. Karena Raja Ginseng telah muncul, mereka harus datang ke sini juga. Kita bisa mencarinya. Pria parubaya itu berkata dengan suara rendah. Manusia itu, Hantian. Keduanya benar-benar membuat marah klan Silvermoon. Penghinaan klan Silvermoon harus dihapuskan dengan darah mereka. Ayo kita cari. Dua pria berusia 30-an atau 40-an buru-buru menimpali. Mereka adalah anggota inti klan Silvermoon. Kali ini, dia ikut untuk melihat dunia. Meskipun dia tidak memiliki posisi tinggi seperti Silver Yao, dan dia tidak memiliki kekuatan yang kuat. Namun, mereka juga merupakan yang terbaik di kalangan generasi muda. Sekarang, mereka melihat peluang. Status apa yang dimiliki lelaki tua ini di klan. Keduanya mengetahui hal ini dengan sangat baik. Hantian dan manusia telah membuat marah leluhur ini. Jika dia bisa membunuh mereka berdua, efek yang ditimbulkannya bisa dibayangkan. Kalian mendengar perkataan mereka, pria parubaya itu mengerutkan kening. Jangan lupa bahwa Elder Silver Mountain adalah Elder Silver Mountain sudah pasti lengah. Terlebih lagi, dengan Silverbluet dan saya bergandengan tangan, kami pasti tidak akan dirugikan. Pria di sebelah kiri berkata langsung. Itu benar. Teknik tempering leher perak telah membentuk bintang natal, dan saya juga telah membentuk bintang natal. Saya juga baru-baru ini membuat terobosan dalam kirefinemen. Yakinlah, penatua silver keren. Yinlan sangat percaya diri. Baik Yinlan maupun Yingxi yang tidak lemah dalam klan. Saat keduanya bekerja bersama, itu menjadi lebih sempurna. Gunung perak, jika keduanya bergandengan tangan, meskipun itu adalah Silver Mountain, lalu bagaimana? Jadi, mereka punya modal untuk melakukannya. Pergi, sebelum Raja Ginseng IX jenggot lahir, bunuh mereka berdua. Saya secara alami akan memberi Anda pertemuan yang kebetulan. Mendengar perkataan mereka, lelaki tua itu menganggup dan berkata, Terima kasih, leluhur. Mendengar perkataan lelaki tua itu, mereka berdua tampak terkejut. Saat suara mereka memudar, mereka saling bertukar pandang sebelum berjalan keluar lembah. Hantian, manusia. Mereka akan menggunakan darah mereka sebagai korban pada bendera. Kali ini, klan Silver Moon ingin menunjukkan ketajamannya dan menyapu kemana-mana. Di bawah tirai malam, dua sosok berlari keluar dari lembah. Melepaskan jiwa ilahi mereka, mereka memindai kemana-mana. Kedua sosok itu berputar-putar di langit, tidak cepat maupun lambat. Tindakan mereka menarik perhatian banyak orang. Jika mereka bukan anggota klan Silver Moon, seseorang pasti sudah mengambil tindakan dan menjatuhkan mereka. Namun kini, karena statusnya, banyak orang memilih bertahan. Bagaimanapun, Raja Ginseng IX Jenggot akan segera lahir. Tidak ada yang ingin menyinggung klan Silver Moon tanpa alasan. Saya tidak tahu apa yang mereka cari. Saya mendengar bahwa klan Silver Moon telah dipermalukan baru-baru ini. Apa yang telah terjadi? Anda telah mendengar, supremasi perak, kilin perak, dan sayap perak telah tumbang. Klan Silver Moon telah terprovokasi. His, tidak mungkin, ini. Sambil menahan sapuan jiwa ilahi Silverbluee dan Silverneck, banyak orang berkumpul di lembah, berdiskusi dengan penuh semangat. Tindakan klan Silver Moon membuat banyak orang bingung. Namun, hal itu juga menarik minat beberapa orang yang mengetahui cerita di dalamnya. Mengapa klan Silver Moon melakukan ini? Beberapa orang langsung teringat akan berita yang datang beberapa hari terakhir ini. Dalam beberapa bulan terakhir, pegunungan Silver Moon tidak damai. Supremasi perak, kilin perak, dan sayap perak telah tumbang. Ini bukan lagi rahasia besar. Mereka yang berpengetahuan luas sudah mengetahuinya. Siapa yang melakukannya? Mendengar hal tersebut, ketertarikan banyak orang pun tergugah. Seberapa kuatkah klan Silver Moon? Pada awalnya, mereka hanyalah sebuah klan kecil. Namun, mereka menggunakan metode yang sangat kejam untuk menyapu kemana-mana, menyatukan pegunungan Silver Moon, dan kemudian memperluas pegunungan Silver Moon. Periode waktu ini meninggalkan kesan mendalam bagi banyak orang. Siapa yang tidak tahu bahwa klan Silver Moon tidak bisa dianggap enteng? Dan klan seperti itulah yang kehilangan seluruh wajahnya hari ini. Sudah berapa lama sejak hal seperti ini terjadi? Tentu saja, minat semua orang pun timbul. Terutama para pembudidaya nakal yang berada jauh dari pegunungan Silver Moon dan belum menerima kabar apapun. Mereka membelalakan mata, menunggu cerita yang akan disampaikan. Ku dengar itu hantian. Tahukah kamu itu hantian? Hantian, apakah dia cucu dari monster tua itu? Itu dia. Bukankah mereka membantu klan Silver Moon? Mengapa demikian? Klan Silver Moon sudah lama tidak puas dengan klan Han. Mereka telah lama menganggap mereka sebagai duri di pihak mereka. Anda tahu apa yang dilakukan klan Silver Moon? Ya Tuhan, apakah itu benar? Klan Silver Moon benar-benar tidak berterima kasih. Jika bukan karena monster tua itu, bagaimana klan Silver Moon bisa bangkit? Tidak berterima kasih. Set, kecilkan suaramu. Ku dengar itu karena manusia. Apa? Seorang manusia? Manusia muncul lagi. Ya, ku dengar itu adalah manusia yang membunuh Silver Elder dan Silver Skale. Hantian membantu manusia itu. Klan Bulan Perak sudah lama tidak puas dengan hantian, jadi mereka mengambil kesempatan ini untuk memburunya. Siapa sangka hantian dan manusia itu begitu kuat sehingga mereka membunuh Silver Wing dan melarikan diri? Sepertinya klan Silver Moon sedang mencari manusia itu dan hantian. He he, sekarang, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Monster tua itu masih memiliki banyak teman dan beberapa junior. Beberapa generasi muda masih ada. Saya ingin tahu bagaimana sikap mereka nantinya. Aku ingin tahu apakah klan Silver Moon akan mengambil tindakan. Saat ini, lembah tiba-tiba menjadi hidup. Melihat dua sosok di langit, mereka merasa sombong. Sebelum kelahiran sembilan Raja Ginseng, alangkah baiknya jika menonton pertunjukan yang bagus. Lebih penting lagi, orang-orang ini memiliki pemikiran lain di benak mereka. Perlu dicatat bahwa berkumpulnya para ahli membuat situasi menjadi sangat tegang dan serius. Terutama kemunculan klan besar seperti klan Silver Moon, yang membuat banyak klan kecil, kekuatan, dan penggarap nakal merasakan krisis dan ketidakamanan yang besar. Saat ini, mereka membutuhkan sesuatu untuk membuat situasi semakin kacau. Jika mereka berkompetisi secara langsung, bagaimana mereka bisa menjadi tandingan kekuatan besar dan keluarga itu? Hanya dengan membuat situasi kacau barulah mereka mempunyai peluang. Menang dalam kekacauan, menunggu kesempatan untuk menyerang. Ini adalah situasi yang paling mereka harapkan. Dan sekarang, kesempatan itu telah tiba. Hantian dan manusia, kemunculan keduanya seakan mengubah keadaan sedikit demi sedikit. Terutama Hantian. Jika klan Silver Moon ingin membunuhnya, haha, itu akan menarik. 2.265 Suosh-suosh-suosh Di tengah malam, di sebuah bukit yang jaraknya puluhan mil, Wang Chen sedang duduk bersila, perlahan menarik dan membuang nafas. Sedikit energi logam surgawi memasuki tubuh Wang Chen. Di dalam dantiannya, bibit logam surgawi yang telah lama terdiam mulai memancarkan cahaya kemasan. Perlahan-lahan, di bawah bimbingan energi, bibit logam surgawi meninggalkan kedalaman dantian Wang Chen, sampai ke tanah tempat bibit pohon tanah tebal dan kayu vitalitas telah berakar. Di bawah rangsangan energi, bibit logam surgawi mulai tumbuh sedikit demi sedikit. Meskipun ini bukan tempat terbaik untuk mengembangkan kekuatan logam surgawi di mata laut, energi di sini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan benua langit yang mendalam. Saat dia membenamkan dirinya dalam kultivasi, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Di tempat berbahaya ini, energi kekuatan logam surgawi jauh lebih kuat daripada di benua langit yang mendalam. Meskipun ini bukan tempat terbaik, itu adalah tempat yang ideal bagi Wang Chen untuk berkultivasi. Suosh suosh suosh. Angin bertiup kencang dan awan melonjak saat titik-titik energi berkumpul. Wang Chen menikmati perasaan berkultivasi. Hai. Di kejauhan, Hantian, yang sedang menyaksikan Wang Chen berkultivasi, mau tidak mau menghirup udara dingin. Memang benar, saudara Wang Chen bisa mengendalikan kekuatan logam surgawi. Sudut mulut Hantian bergerak-gerak saat dia bergumam dengan wajah aneh. Wang Chen, manusia itu, dia telah mengendalikan kekuatan air benih, kekuatan tanah tebal, dan kekuatan kayu vitalitas. Dan sekarang, dia bahkan bisa mengendalikan kekuatan logam surgawi. Bagaimana mungkin Hantian tidak terkejut? Meskipun dia sudah menduga bahwa dia bisa mengendalikan kekuatan logam surgawi, itu hanyalah tebakan. Sekarang, melihatnya dengan matanya sendiri, Hantian terkejut. Perasaan yang sama sekali berbeda dari menebak-nebak. Ada banyak hal yang hanya bisa dikejutkan setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sama seperti keterkejutan yang ditimbulkan oleh kultifasi Wang Chen saat ini. Sepertinya aku harus mempercepat. Berpikir sampai saat ini, Hantian menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri. Matanya rumit. Wang Chen, manusia itu. Sudah berapa lama dia mengenalnya? Dia masih ingat pertama kali mereka bertemu, betapa menyedihkannya dia saat dikejar oleh Silverwing. Namun, dalam kurun waktu 2 hingga 3 bulan, perubahan besar telah terjadi. Dalam waktu singkat 2 hingga 3 bulan, Wang Chen telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Dia bukan lagi manusia lemah seperti sebelumnya. Dia, telah memenggal kepala Silverwing, dia bisa melukai Silver Mountain dengan parah. Dia adalah monster yang memiliki kekuatan 4 dari 5 elemen. Hal ini memberikan tekanan yang luar biasa pada Hantian. Ini merupakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wang Chen mengalami kemajuan dengan kecepatan yang mengerikan, tapi bagaimana dengan Hantian? Medan Perang. Hantian tidak bisa tidak memikirkan Medan Perang. Di Medan Perang tanpa batas itu, bahaya mengintai di mana-mana, dan ada banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya. Berapa banyak orang aneh seperti Wang Chen yang ada di dunia? Orang harus tahu meskipun monster seperti itu tidak sering muncul. Namun, dalam sungai sejarah yang tak ada habisnya, berapa banyak tokoh yang menentang surga yang telah diciptakan? Berapa banyak orang jenius yang menunggu untuk memasuki Medan Perang? Tantangan apa yang akan ada di sana? Pada saat ini, hati Hantian terasa seperti ditekan oleh batu seberat seribu pon, yang membuatnya sulit bernapas. Berengsek. Setelah waktu yang lama, Hantian menghela nafas, mengutuk pelan. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan segera membenamkan dirinya dalam kultivasi. Di bawah tirai malam, angin sepoi-sepoi bertiup membawa sedikit rasa dingin. Ada yang salah. Larut malam, Wang Chen dan Hantian, yang sedang berkultivasi, membuka mata mereka hampir pada waktu yang bersamaan. Pada saat ini, keduanya bertukar pandang dan melihat jejak keseriusan di mata masing-masing. Kemudian, mata mereka beralih ke kejauhan. Di kegelapan malam, sesosok tubuh yang sulit dideteksi sedang mendekati mereka. Mungkin itu bukan masalah besar. Lagipula, jumlah orang yang datang ke pegunungan Broken Cliff akhir-akhir ini tidaklah sedikit. Berapa banyak orang yang dirasakan Wang Chen dan Hantian hari ini. Namun, sosok yang mendekati mereka saat ini bukanlah sosok biasa. Dia tidak hanya lewat saja. Dia sepertinya sedang mencari sesuatu. Dia melepaskan energi spiritualnya dan mengamati setiap sudut ruangan, seolah dia sedang berusaha menemukan sesuatu. Keluarga Silver Moon. Wang Chen bertanya secara naluriah. Keluarga Bulan Perak. Hal pertama yang terlintas di benak Wang Chen adalah klan ini. Hari ini, keluarga Silver Moon telah tiba di puncak Duan Ren. Pada saat ini, sosok ini menggunakan jiwa dewanya yang kuat untuk mencari sesuatu. Sekarang, perhatian semua orang tertuju pada Raja Ginseng berjanggut sembilan. Saat ini, selain keluarga Silver Moon, Wang Chen tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa mencari seperti ini. Kemungkinan besar, mereka mencari dia dan Hantian. Hal ini membuat hati Wang Chen menegang. Ya, itu kalung peraknya. Mendengar kata-kata Wang Chen, Hantian mengangguk. Saat ini, wajahnya sangat serius. Kalung perak. Setelah melihat sosok itu, pandangan tajam Hantian bisa melihatnya dengan jelas. Itu adalah seseorang yang pernah dia lihat sebelumnya. Kalung perak keluarga Silver Moon. Sepertinya mereka mencari kita. Hantian berkata dengan suara rendah. Saat ini, kalung perak itu sedang mencari kemana-mana. Selain mencari dia dan Wang Chen, apa lagi yang mereka cari? Apa yang harus kita lakukan? Mundur. Mendengar Hantian, Wang Chen mengerutkan kening. Mundur. Ini adalah pilihan pertama yang dipikirkan Wang Chen. Pada saat ini, bagi Wang Chen, Raja Ginseng berjanggut sembilan lebih penting. Jika mereka diekspos dan bertarung dengan kalung perak tersebut, belum lagi hasilnya pasti akan menarik perhatian semua orang. Pada saat itu, lebih banyak ahli dari keluarga Silver Moon akan datang untuk memburu mereka, dan Wang Chen serta Hantian akan jatuh ke dalam situasi putus asa. Hal ini membuat Wang Chen mengerutkan kening lebih keras. Saya khawatir kita tidak bisa mundur. Mendengar perkataan Wang Chen, Hantian berkata dengan wajah serius. Mundur. Saat ini, menghindari kalung perak adalah pilihan terbaik. Namun, Hantian mengetahui gaya keluarga Silver Moon dengan sangat baik. Mereka tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Jika mereka mundur sekarang, kalung perak itu akan terus mencari mereka. Kemana mereka bisa mundur? Terlebih lagi, jika mereka mundur, apakah mereka masih mampu bersaing memperebutkan Raja Ginseng berjanggut sembilan? Jika mereka terlalu jauh dari puncak Duan Ren, dengan kekuatan Wang Chen dan Hantian saat ini, mereka tidak akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi Raja Ginseng berjanggut sembilan. Saat ini, Hantian dan Wang Chen berada dalam dilema. Sepertinya kita hanya bisa menolak. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Tentu saja, Wang Chen juga memiliki pemikiran yang sama dengan Hantian. Mundur. Ini memang merupakan masalah yang sulit. Saat ini, situasinya tidak bagus untuk tim Wang Chen. Seberapa kuatkah kalung perak itu? Jika kita berdua bergandengan tangan untuk membunuhnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Memikirkan hal ini, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin saat dia bertanya. Kekuatannya tidak buruk. Aku khawatir dia tidak lebih lemah dariku. Setidaknya, dia berada di level Yin Yi. Hantian merenung. Dia memupuk kekuatan emas surgawi. Wang Chen terus bertanya. Saat ini, Wang Chen sudah mulai merencanakan bagaimana menangani kalung perak itu. Karena mereka tidak bisa mundur, mereka akan membunuhnya. Wang Chen tidak akan membiarkan Raja Ginseng berjanggut sembilan pergi semudah itu. Hei hei, seorang ahli pemurnian tubuh. Dia seharusnya mengembangkan kekuatan air benih. Di tempat ini, kekuatan yang bisa dia gunakan akan terbatas. Jika Anda dan saya berusaha sekuat tenaga, kita bisa membunuhnya dalam waktu kurang dari tujuh menit. Mata Hantian bersinar dengan aura pembunuh. Rupanya, Hantian juga siap bertarung. Kekuatan air benih, ahli pemurnian tubuh. Mendengar perkenalan Hantian, Wang Chen menyipitkan mata. Saat dia melihat sosok itu mendekat dengan cepat dari jauh, sudut mulutnya perlahan membentuk senyuman. Biarkan dia lewat. Kami akan menyerangnya secara diam-diam dari belakang. Wang Chen dengan cepat mengambil keputusan. Kata-kata Hantian memberi harapan pada Wang Chen. Jika mereka bisa membunuh orang ini dalam waktu sesingkat mungkin, mereka masih punya harapan. Raja Apoteker. Kemudian, Wang Chen memanggil Raja Apoteker. Bawa aku dan kakak Hantian ke bawah tanah. Seberapa jauh kita bisa melangkah? Berapa lama kita bisa tinggal? Wang Chen memandang Raja Apoteker di depannya dan bertanya. Raja Apoteker adalah kunci dari pertempuran ini. Bahkan jika serangan diam-diam Wang Chen dan Hantian berhasil dan melukai kalung perak itu dengan parah atau bahkan membunuhnya, lalu kenapa? Begitu pertempuran terjadi, hal itu akan menarik perhatian dari mana-mana. Terutama keluarga Silvermoon, mereka akan segera mengambil tindakan. Jika mereka tidak bisa melarikan diri tanpa cedera, apa yang menunggu Wang Chen dan Hantian adalah bahaya yang tak ada habisnya. Bahkan kematian. Oleh karena itu, pada saat ini, sangat penting untuk memikirkan jalan keluarnya. Raja Apoteker adalah harapan terbesar Wang Chen dan Hantian. Selama Raja Apoteker dapat membawa Wang Chen dan Hantian menjauh dari pusat krisis, itu sudah cukup. Sudah ku bilang, aku bukan dewa. Di tempat ini, jika itu adalah Raja Ginseng berjanggut sembilan, dia bisa melakukannya. Tetapi saya menghadapi pertanyaan Wang Chen, Raja Apoteker mengerutkan bibirnya dan berkata dengan tidak puas. Wang Chen terkutuk itu. Setiap saat, dia ingin dia menjadi buruh. Kali ini, Raja Apoteker tidak menyukainya. Pikirkan caranya. Jika tidak, jika kakak Hantian dan saya berada dalam bahaya, Anda tidak akan bisa melindungi diri sendiri. Menghadapi jawaban Raja Apoteker, Wang Chen tidak peduli. Dia menatap tajam ke arah Raja Pengobatan, menunggu jawabannya. Wang Chen sangat mengenal Raja Apoteker. Orang ini pasti punya cara. Hari ini, dia menanyakan pertanyaan yang sama dua kali, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia bilang dia tidak memiliki kemampuan. Namun, bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui apa yang dipikirkan orang ini? Jika kita mendapatkan Raja Ginseng berjanggut sembilan, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Wang Chen melanjutkan. Benar-benar. Mendengar kata-kata Wang Chen, mata Raja Apoteker berbinar. Huff, bagaimana menurutmu? Melihat Hantian, Raja Apoteker mengerutkan bibirnya dan bertanya. Bahkan jika Wang Chen setuju, itu tidak ada gunanya. Masih ada Hantian. Aku bisa memberikannya padamu. Tapi aku butuh bantuan Raja Ginseng berjanggut sembilan. Hantian berpikir sejenak, lalu berkata langsung. Hal yang paling penting sekarang adalah menghindari pengejaran keluarga Silvermoon untuk sementara waktu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa berbicara tentang Raja Ginseng berjanggut sembilan? Terlebih lagi, Raja Ginseng berjanggut sembilan adalah sesuatu yang belum terjadi. Pada saat ini, bagaimana mungkin Hantian tidak mengetahui mana yang lebih penting? He he, bagus. Kali ini, aku akan mengambil risiko. Serahkan padaku. Tapi sudah ku bilang, aku bukan dewa, jadi aku tidak bisa melakukannya. Paling lama, 15 menit. Saya akan mengajak kalian berdua menyelam 100 meter di bawah tanah selama 15 menit, lalu kita akan menempuh perjalanan sekitar 10 mil. Selain itu, saya ingin Anda menemukan tempat yang cocok untuk melakukannya. Mendengar jawaban Hantian, Raja Apotekar tertawa terbahak-bahak. Bertarung. 2.266 Pada saat ini, di atas bukit, Wang Chen dan Hantian diam-diam bersembunyi di balik batu, mengamati sosok di langit. Pada saat ini, sosok itu perlahan mendekat. Saat dia mendekat, wajah Wang Chen menjadi lebih serius. Saudaraku, apakah formasi ini berhasil? Hantian bertanya dengan suara rendah, mengerutkan kening di samping Wang Chen. Beberapa saat yang lalu, segera setelah mereka mempunyai rencana, Hantian dan Wang Chen bersembunyi di bukit ini, menunggu dengan tenang. Wang Chen telah mengatur formasi sementara untuk menyembunyikan aura mereka. Hal ini membuat Hantian sedikit khawatir. Yin Siang tidak lemah. Dalam rencana Wang Chen kali ini, hal terpenting adalah menghindari deteksi Yin Siang. Jika Yin Siang merasakan kehadiran mereka, Wang Chen dan Hantian akan berada dalam situasi berbahaya. Berhasil tidaknya serangan diam-diam ini bergantung pada apakah mereka bisa bersembunyi atau tidak. Tidak apa-apa. Menghadapi kekhawatiran Hantian, Wang Chen tersenyum tipis. Menurut Hantian, kekuatan Yin Siang tidak jauh berbeda dengan Yin Yi. Saat itu, Wang Chen mampu menghindari deteksi Silver Wing berkali-kali. Sekarang, dia lebih yakin bahwa dia bisa menghindari deteksi Yin Siang. Mengenai hal ini, Wang Chen sangat percaya diri. Terlebih lagi, Wang Chen sangat sadar bahwa dia tidak bisa membiarkan satu sudut pun dari kalung perak itu tidak tersentuh. Dia tidak bisa mencari lebih teliti daripada Yin Yi. Jadi, Wang Chen tidak khawatir. Diam-diam, Wang Chen berjongkok di balik batu, mengamati sosok yang mendekat di langit. Seribu meter, delapan ratus meter. Dalam sekejap mata, sosok itu sampai di bukit ini. Namun, saat ini, sosok Yin Siang terhenti. Hal ini membuat Wang Chen dan Han Tian, yang bersembunyi di balik batu besar, merasakan hati mereka di mulut. Keduanya menahan nafas, tidak berani bernapas. Desir, desir. Setelah beberapa saat, Yin Siang mencari beberapa saat dan sepertinya tidak menemukan apapun. Dia terus terbang ke kejauhan. Saat ini, Yin Siang mengerutkan kening. Manusia, Han Tian. Yin Siang sangat yakin bahwa mereka pasti akan datang ke tempat ini. Tapi di mana mereka? Hati Yin Siang dipenuhi keraguan. Jika dia tidak dapat menemukan kedua orang ini malam ini, pandangan seperti apa yang harus dia tanggung? Dia tidak hanya akan kehilangan kesempatan langka untuk memberikan pelayanan yang baik di hadapan leluhur lama, tetapi juga akan meninggalkan kesan yang sangat buruk padanya. Hal ini menyebabkan suasana hati Yin Siang menjadi buruk. Sepanjang perjalanannya, dia tidak menyianyikan kesempatan apapun. Ia bahkan tak segan-segan menjelajah ratusan mil. Ia bahkan tak segan-segan berpisah dengan Yin Lan untuk mencari. Semuanya untuk ini. Dengan pemikiran tersebut, Silver Blue E mempercepat pencariannya. Suara mendesing. Setelah Yin Lan pergi beberapa ribu meter, Wang Chen dan Han Tian menghela napas lega. Kesuksesan. Melihat Wang Chen, Han Tian tersenyum. Ayo ikuti. Mendengar Han Tian, mata Wang Chen berbinar dengan cahaya dingin. Setelah merenung beberapa saat, dia berkata langsung. Langkah pertama dari rencana itu berhasil. Selanjutnya, tiba waktunya untuk membunuh. Melihat sosok yang menghilang di kejauhan, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin. Sudah waktunya bagi mereka untuk melakukan serangan balik. Yin Siang. Tidak peduli siapa dia, dia harus mati kali ini. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen dan Han Tian dengan hati-hati bergerak maju. Di bawah tirai malam, sosok mereka seperti hantu. Setelah menahan aura mereka seminimal mungkin, mereka bergerak maju sedikit demi sedikit. Larut malam, malam gelap dan angin kencang. Di atas langit, lapisan awan gelap perlahan menyelimuti area tersebut. Langit telah berubah. Bulan perak yang tergantung tinggi di langit kini tertutup, dan bumi tenggelam dalam keheningan yang mematikan. Di kejauhan, samar-samar orang bisa mendengar suara gemuruh yang panjang. Itu adalah auman binatang buas yang hidup di tanah berbahaya. Tanah yang berbahaya itu sekarang menjadi tandus dan tandus. Di gurun tak berujung yang jaraknya ratusan mil dari puncak Duan Ren, Yin Siang berhenti. Dia mengerutkan kening, melihat kekejauhan. Matanya berkedip. Dia sudah mencari ratusan mil jauhnya. Tempat ini sangat jauh dari puncak Duan Ren. Namun, dia belum menemukan manusia atau hantian. Hal ini membuat wajah Yin Siang tidak yakin. Manusia sialan, hantian sialan. Bukankah kalian datang ke sini? Akhirnya, Yin Siang memiliki sedikit keraguan atas tebakannya. Tidak, mustahil. Raja Ginseng telah muncul. Kalian seharusnya tidak datang ke sini. Namun tak lama kemudian, Yin Siang menyangkal keraguannya. Apa yang diwakili oleh Raja Ginseng? Yin Siang mengetahuinya dengan jelas. Jika hantian dan manusia itu memasuki tanah berbahaya, mereka pasti datang untuk hal ini. Bagaimana mungkin mereka tidak berada di dekat puncak Duan Ren? Apakah karena Yin Lan? Memikirkan hal ini, Yin Siang bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengeluarkan jimat giyok hijau. Di bawah tirai malam, jimat giyok bersinar dengan cahaya yang aneh. Sepertinya Yin Lan belum menemukannya. Melihat jimat giyok yang tenang, Yin Siang menghela nafas. Saat ini, dia sedikit ragu-ragu. Haruskah dia terus mencari di gurun yang tak ada habisnya? Jika dia terus mencari, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Langit berangsur-angsur mendekati Fajar. Saat ini, dia seharusnya sudah kembali. Pada saat ini, Yin Siang sepertinya berada dalam dilema. Astaga! Namun, saat Yin Siang sedang tenggelam dalam pikirannya, dua sosok tiba-tiba melintas di langit malam yang jauh, bergegas menuju ke arah Yin Siang. Siapa? Begitu dia melihat mereka, wajah Yin Siang berubah drastis, menangis ketakutan. Dia sudah mengamati daerah itu dalam radius puluhan mil. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Sekarang, kedua sosok ini muncul entah dari mana. Apa yang terjadi? Lebih penting lagi, ketika Yin Siang merasakan pemandangan ini, kedua sosok itu sudah berada kurang dari 100 meter darinya. Dalam sekejap mata, kedua sosok itu tiba di depan Yin Siang. Ledakan! Gelombang udara yang mengerikan meledak. Angin puyuh yang tak terbatas melanda. Aura sedingin es menyelimuti seluruh area. Hanya dalam sekejap mata, dunia terjerumus ke dalam kedinginan yang tak ada habisnya. B asteris jingan! Melihat pemandangan yang tiba-tiba ini, ekspresi Yin Siang sangat terkejut. Di bawah gelombang besar udara, Yin Siang merasakan bahaya yang tak ada habisnya. Enyah! Dengan raungan marah, Yin Siang meninju saat menghadapi bahaya. Udara meledak. Gelombang udara yang tak terbatas menjungkir balikan langit dan bumi. Bang! Dalam kegelapan, ledakan mengerikan meledak. Keheningan terpecah. Engah! Menyemburkan seteguk darah, Yin Siang buru-buru mencoba melawan. Matanya berkilat ketakutan saat dia memuntahkan darah dan mundur. Hantian! Murid Yin Siang menyusut dengan cepat saat dia mundur secara eksplosif. Hantian! Itu benar! Bukankah orang yang muncul di sini adalah Hantian? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Saat dia memikirkan hal ini, Yin Siang merasa tercekik. Memikirkan kekuatan Hantian, Yin Siang bahkan lebih ketakutan. Kekuatan Hantian tidak lebih lemah dari miliknya. Pada saat ini, Hantian mengikutinya ke sini. Pada saat ini, Yin Siang ketakutan saat menyadari bahwa dia berada ratusan mil jauhnya dari puncak Duan Ren. Sebelumnya, dia sangat ingin menemukan Hantian dan manusia sehingga tanpa sadar dia telah pergi sejauh ini. Pada saat ini, bahkan jika terjadi pertempuran, Yin Lan dan yang lainnya tidak akan bisa datang dan membantunya dalam waktu singkat. B.A.S. Jangan memikirkan hal ini, wajah Yin Siang menjadi jelek. Bunyi, bunyi, bunyi. Setelah terlempar sejauh seribu meter, Yin Siang menenangkan diri. Melihat Hantian mengejarnya, murid Yin Siang menyusut saat dia merasakan kekuatan Hantian. Hantian, apakah kamu ingin menjadi musuh keluarga Silver Moon? Yin Siang meraung dengan marah. Karena pada saat ini, dia menemukan bahwa kekuatan Hantian telah meningkat pesat. Itu benar. Saat ini, Hantian bukan lagi Hantian dalam ingatan Yin Siang. Belum lama ini, ketika kekuatan Yin Siang meningkat, dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Karena dia tahu bahwa sejak saat itu, kekuatannya tidak lebih lemah dari Silver Wing. Silver Wing selalu menjadi target Yin Siang. Pada saat itu, dia berhasil menyusul Silver Wing. Dan Hantian. Kekuatan Hantian setara dengan Silver Wing. Oleh karena itu, Yin Siang tidak takut. Namun, setelah bertukar pukulan, Yin Siang tahu bahwa dia salah. Dia telah meningkatkan kekuatannya, tetapi Hantian juga meningkat. Saat ini, aura Hantian sangat kuat. Dan ada manusia datang dari belakang. Jika keduanya bergandengan tangan. Hahaha, keluarga Silver Moon, bukankah kita sekarang musuh? Mendengar kata-kata Yin Siang, Hantian mencibir. Bang! Begitu suaranya menghilang, ledakan lain terjadi. Gelombang udara menyapu ke segala arah. Dalam sekejap mata, Yin Siang mengerang teredam dan mundur sekali lagi. Astaga! Darah terciprat, dan baju besinya rusak. Dengan serangan ini, Yin Siang terluka. Yin Lan, cepatlah datang. Dengan tergesa-gesa, Yin Siang menenangkan diri dan menghancurkan jimat giyok di tangannya, meraung keras. Ini adalah harta ajaib yang dia gunakan untuk menghubungi Yin Lan. Saat ini, Yin Siang meminta bantuan Yin Lan. Hantian, jangan terlalu bangga. Para ahli dari keluarga Silver Moon akan segera datang. Saat dia menghancurkan jimat giyok, Yin Siang memandang Hantian dan meraung. Benar, dan jimat giyok. Hantian kuat, dan manusia, terus. Selama dia bisa bertahan sebentar, Yin Lan dan yang lainnya akan segera tiba. Maka, itu akan menjadi kematian Hantian. Memikirkan hal ini, mulut Yin Siang membentuk senyuman dingin. Bas! Namun, saat Yin Siang mencibir, hampir pada saat yang sama dia menghancurkan token giyok itu, langit tiba-tiba mulai berputar. Aula petapa sembilan surga. Suara dingin terdengar. Dalam sekejap mata, langit dan bumi terdistorsi. Aura agung mulai menyebar. Sebuah istana raksasa muncul di tengah-tengah dunia ini. Bang! Pada saat ini, seberkas cahaya hijau dihentikan dengan paksa. Bagaimana mungkin? Perubahan mendadak membuat Yin Siang, yang matanya dingin, panik muncul di wajahnya. Karena sinar lampu hijau itu adalah energi yang dipancarkan setelah dia menghancurkan jimat giyok itu. Gelombang energi ini sebenarnya tersegel. Apa maksudnya ini? Itu berarti permintaan bantuan Yin Siang tidak dapat disalurkan. Itu diblokir. Pada saat ini, Yin Siang merasakan hawa dingin di hatinya. 2267. Bagaimana mungkin? Merasakan situasinya, mata Yin Siang melebar saat dia berteriak ketakutan. Dia terjebak dalam situasi putus asa. Ledakan. Menerima hasil ini, otak Yin Siang seolah meledak. Wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Aura menakutkan mencekik Yin Siang. Kematian. Saat ini, Yin Siang sangat dekat dengan Yin Siang. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Yin Siang. Haha, Yin Lan tidak bisa datang sekarang. Keluarga Silver Moon Anda juga tidak bisa datang. Dibandingkan dengan perubahan besar Yin Siang, Hantian hanya bingung untuk sementara waktu. Lalu, dia tersenyum. Wang Chen telah mengambil tindakan. Itu benar. Hantian tahu bahwa Wang Chen telah mengambil tindakan. Itu adalah rencana mereka. Untuk mengurangi bahaya seminimal mungkin, Hantian menyerang sementara Wang Chen melepaskan domain luar angkasa. Selama mereka bisa menjebak Yin Siang di domain luar angkasa, mereka bisa memberi lebih banyak waktu untuk tim Wang Chen. Mereka telah berhasil. Sekarang, Yin Siang hanya bisa menunggu kematiannya. Mati. Memikirkan hal ini, cahaya dingin muncul di matanya. Wajah Hantian menjadi serius saat dia berteriak. Astaga. Sosoknya berkedip-kedip. Seketika, Hantian berubah menjadi pancaran cahaya, berlari menuju Yin Siang. Gemuruh. Begitu dia meninju, seluruh Aula Saga 9 surga tampak terkoyak, bergetar hebat. Kekuatan Hantian tidak terbatas. Tidak, Bajingan. Jangan pernah memikirkannya. Melihat Hantian berlari ke arahnya lagi, Yin Siang, yang berada dalam situasi putus asa, memasang wajah garang. Dia tidak bersedia. Bagaimana dia bisa dibunuh di sini? Saat dia memikirkan hal ini, Yin Siang mengeluarkan senjata ilahi, memblokir serangan Hantian. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat senjata ilahi Yin Siang menyapu ke arahnya, mulut Hantian membentuk senyuman dingin. Yin Siang jauh lebih lemah dari Yin Yi. Mungkin tidak banyak perbedaan dalam level mereka. tapi perbedaan dalam kemampuan mereka terlalu besar. Inilah perbedaan antara orang jenius dan orang biasa. Yin Siang hanyalah orang biasa. Boom! Menghadapi senjata ilahi yang menyapu ke arahnya, Hantian tidak takut. Sebuah pukulan meledak. Ding! Sinar cahaya yang ekstrim meledak. Suara benturan yang tajam terdengar. Gelombang-gelombang suara menyapu Aula Sage Sembilan Surga seolah-olah itu nyata. Gemuruh! Di tengah konfrontasi yang mengerikan itu, Aula Sage Sembilan Surga bergetar semakin hebat. Poci! Di tengah suara yang menggelegar, Yin Siang kembali batuk seteguk darah. Kekuatan Hantian berada di luar imajinasi Yin Siang. Dengan satu serangan itu, Yin Siang merasa seolah-olah sedang dihancurkan oleh gunung besar, membuatnya sulit bernapas. Darah muncrat dari mulutnya. Organ dalamnya terasa seperti akan meledak. Ledakan! Sosok Yin Siang terlempar mundur saat gelombang udara meledak. Desir! 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 Namun, kali ini, Yin Siang tidak diberi waktu untuk bereaksi. Saat dia terpesona oleh Hantian, beberapa bayangan cahaya melintas. Bang-bang-bang! Serangkaian suara ledakan terdengar. Tidak! Jeritan Yin Siang yang mengental terdengar di tengah gemuruh. Dalam sekejap, sisik di tubuh Yin Siang hancur dan dia terbang keluar. Bagaimana ini mungkin? Di tengah jeritan, Yin Siang dipenuhi rasa tidak percaya. Pada saat ini, bukan Hantian yang menyakitinya, tapi seseorang yang sangat dia kenal. Penatua perak, sayap perak. Mata Yin Siang melebar saat dia jatuh di tepi Aula Sage 9 Surga. Sejak Hantian muncul hingga sekarang, Yin Siang tidak tahu berapa kali hatinya telah berubah. Bagaimana Hantian mengikutinya? Bagaimana mungkin dia tidak merasakannya? Mengapa Hantian begitu kuat? Dia telah menerobos. Sekarang, Penatua perak dan sayap perak muncul dihadapannya. Bukankah mereka sudah mati? Yin Siang hanya merasa ingatannya terdistorsi. Hem. Bahkan Hantian mau tidak mau melebarkan matanya saat ini. Domein boneka. Menarik. Namun, segera, Hantian sepertinya memikirkan sesuatu, dan sudut mulutnya membentuk senyuman. Dia pernah mendengar tentang Domein boneka. Dia tidak menyangka bahwa Penatua perak dan sayap perak telah menjadi boneka Wang Chen. Hal ini membuat Hantian menghela nafas dalam hati. Bagaimana mungkin mereka? Bagaimana mungkin mereka? Dibandingkan dengan Hantian, Yin Siang tidak diragukan lagi berada dalam kekacauan. Terjebak dalam pengepungan yang ketat, dia meraung ketakutan. Penatua perak, sayap perak, Hantian, manusia. Kenapa dia harus menghadapi begitu banyak lawan? Dalam sekejap mata, aura keputus asaan menyelimuti dirinya. Kamu harus mati hari ini. Di tengah seruan Yin Siang, Wang Chen muncul di depan Yin Siang entah dari mana dan berteriak dengan ekspresi sedingin es. B asteris jingan. Manusia. Melihat Wang Chen, wajah Yin Siang tampak garang. Apa yang kamu lakukan? Kamu. Jika kamu berani membunuhku, keluarga bulan peraku tidak akan melepaskanmu. Leluhurku akan memotongmu menjadi jutaan keping. Karena ketakutan, Yin Siang meraung. Saat ini, Yin Siang sedang dalam kekacauan. Dibandingkan dengan Silverwing, dia terlalu tidak berguna. Saat menghadapi bahaya, dialah orang pertama yang pingsan. Jiwa seorang pejuang sangatlah rapuh. Bahkan Wang Chen pun sulit mempercayainya. Bagaimana orang seperti itu bisa mencapai ketinggian seperti itu? Kamu, pergilah ke neraka. Setelah beberapa saat keheranan, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin. Dia tidak ingin bicara omong kosong dengan orang seperti itu. Mungkin, menurut Wang Chen, Yin Siang terlalu mengecewakan. Tentu saja, yang terpenting adalah Wang Chen tidak ingin membuang waktu lagi. Karena Wang Chen tahu betul bahwa orang-orang klan Silvermoon mungkin sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Baru saja, ketika hantian dan Yin Siang bentrok, seseorang pasti merasakannya. Karena Yin Siang terkurung di ruang angkasa, orang-orang yang berhubungan dengannya akan segera merasakannya. Jadi, sekarang, Wang Chen harus menyelesaikan pertempuran ini dengan cepat. Membunuh Yin Siang dalam waktu sesingkat mungkin akan memberinya lebih banyak waktu untuk melarikan diri. Formasi arahat. Memikirkan hal ini, tangan Wang Chen membentuk segel. Hahaha, biarkan aku membantumu. Di kejauhan, hantian tertawa terbahak-bahak saat menyaksikan adegan ini. Pertempuran terakhir akan segera tiba. Formasi arahat bergerak, dan hantian menyerang. Yin Siang mengalami situasi yang sangat sulit. Hantian sendiri telah menempatkan Yin Siang dalam situasi yang sulit, belum lagi ada begitu banyak arhat yang membantunya. Selain itu, hati Yin Siang telah benar-benar runtuh, dan dia bahkan tidak dapat membentuk perlawanan yang efektif. Belum lagi melawan. Pertempuran itu jauh lebih mudah dari yang dibayangkan, dan Yin Siang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ki Suci, tekan. Wang Chen mendengus dingin dengan wajah tanpa ekspresi saat dia melihat Yin Siang terus-menerus memuntahkan darah dan mundur selangkah demi selangkah. Yin Siang penuh dengan luka. Yin Siang telah selesai. Dia, Wang Chen mengambilnya. Di Aula Sage 9 Surga, posisi arhat, Wang Chen untuk sementara menyerahkan tempat untuk Yin Siang. Ledakan. Begitu Wang Chen mencabut jimat itu, gelombang Ki Suci yang tak terbatas menyapunya. Tidak, jangan. Terbungkus dalam Ki Suci, Yin Siang merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Kematian. Tidak, itu lebih mengerikan dari kematian. Karena, pada saat ini, Yin Siang dapat melihat bahwa Penatua perak dan saya perak. Jelas-jelas adalah boneka. Mereka sebenarnya disempurnakan menjadi boneka oleh manusia, diperbudak seumur hidup. Bagaimana Yin Siang bisa menerima ini? Bahkan bagi Yin Siang, ini jauh lebih mengerikan daripada kematian. Ki Suci menyerbu Yin Siang sedikit demi sedikit, menyebabkan ingatannya memudar. Dia bahkan merasa dunia semakin kabur. Yin Siang ingin melawan, tetapi meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya, apa yang bisa dia lakukan? Penindasan terhadap hantian dan arhat membuat Yin Siang tidak bisa melawan sama sekali. Tidak. Di tengah jeritan keputus asaan, Yin Siang akhirnya jatuh ke tanah. Pada saat ini, jejak terakhir ingatannya memudar. Terengah-engah, wajah Yin Siang pucat. Boneka. Ini jelas merupakan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Yin Siang. Kematian, dia bisa menerimanya. Namun, dia tidak bisa menerima menjadi boneka. Yin Siang tidak menyangka bahwa dia akan jatuh ke tangan manusia di tempat ini, dan akan diperbudak selama ribuan tahun. Hari ini, ketika dia mengejar hantian dan manusia, dia tidak menyangka hasil akhirnya akan seperti ini. Kengganan, penyesalan, kebencian, ketakutan. Pada saat ini, pikiran tak berujung memenuhi pikiran Yin Siang, menjadi kenangan terakhirnya. Kemudian, semuanya menghilang dan menjadi tenang. Suara mendesing. Di gurun tak terbatas, Wang Chen dan hantian muncul sekali lagi. Pertempuran telah usai. Di bawah upaya bersama Wang Chen dan hantian, Yin Siang dengan cepat disempurnakan menjadi arhat. Ini sudah berakhir. Melihat Wang Chen, hantian menghela nafas. Di saat yang sama, matanya menjadi lebih rumit. Wang Chen memang pria yang selalu bisa mengejutkan orang. Tentu saja, hantian tahu bahwa Wang Chen memiliki space field. Namun, dia tidak menyangka bahwa bidang luar angkasa Wang Chen akan begitu sombong. Yin Siang. Saat itu, hantian mengira dia akan dibunuh oleh Wang Chen. Siapa sangka pada akhirnya ia akan dimurnikan menjadi boneka. Mengingat bagaimana Yin Siang ditundukkan dengan paksa, mulut hantian bergerak-gerak. Metode yang sangat mendominasi, teknik yang menakutkan. Hantian merasa beruntung karena dia adalah saudara laki-laki Wang Chen. Meskipun hantian masih lebih kuat dari Wang Chen, dia tetap tidak bisa mengalahkan Wang Chen. Namun, pada saat ini, hantian memiliki perasaan yang kuat. Kakak laki-lakinya ini bukanlah orang biasa. Dia akan segera melampaui dia. Dalam waktu dekat, bahkan dia sendiri harus menghormati saudaranya ini. Memikirkan hal ini, hantian hanya bisa menghela nafas. Waktu untuk pergi, orang-orang dari klan Silvermoon seharusnya sudah menemukannya. Melihat hantian, yang wajahnya rumit, Wang Chen memaksakan senyum dan merenung. Jika yin siang ditekan, klan bulan perak pasti akan segera merasakannya. Tempat ini sangat berbahaya. Jika mereka tidak pergi, mereka akan berada dalam bahaya yang tak ada habisnya. Pergi. Dengan pemikiran ini, Wang Chen dan hantian tidak ragu-ragu lagi. Mereka bertukar pandang dan dengan cepat menuju ke puncak Duan Ren. Pada saat ini, mereka berdua tidak hanya melarikan diri jauh, mereka bahkan pergi ke arah yang berlawanan. Puncak Duan Ren adalah tempat paling berbahaya, tetapi tempat teraman. 2268. Tidak baik. Saat Wang Chen dan hantian meninggalkan gurun, para ahli dari keluarga Silvermoon di sisi lain puncak Duan Ren memucat. Yin siang. Di tengah kerumunan, sang tetua, yang posisinya hanya lebih rendah dari sang nenek moyang, berteriak ketakutan. Astaga. Wajahnya memucat dan menjadi ganas hanya dalam sekejap mata. Yin siang sudah selesai. Setelah berteriak, penatua parubaya berkata dengan wajah pahit. Yin siang sudah mati. Memang benar, pada saat ini, Yin san dan yang lainnya dilembah telah merasakan aura kehidupan Yin siang lenyap. Hanya dalam sekejap mata, tanda kehidupan Yin siang telah meredup. Hantian, manusia, itu pasti mereka. Memikirkan hal ini, wajah penatua parubaya menjadi lebih ganas. Itu benar, hal pertama yang dipikirkan oleh tetua parubaya adalah hantian dan manusia sialan itu. Mengapa Yin siang keluar hari ini? Bukankah untuk menemukan hantian dan manusia itu? Dalam keadaan seperti itu, Yin siang dibunuh karena dia telah menemukan hantian dan manusia itu. Kemudian, dia dibunuh. Kecuali keduanya, yang lain tidak akan gegabu menyerang anggota keluarga Silvermoon. Keluarga Silvermoon sudah lama ada di mata laut ini. Baru-baru ini, kekuatannya menjadi lebih kuat. Bagaimana mungkin orang biasa berani menyerang anggota keluarga Silvermoon? Terlebih lagi, sembilan raja ginseng akan segera muncul. Tidak ada ahli yang ingin menyinggung keberadaan seperti keluarga Silvermoon. Memikirkan hal ini, wajah penatua parubaya terus berubah. Di mana Yin Lan? Saat semua orang terdiam, leluhur klan Silvermoon bertanya dengan ekspresi muram. Yin siang, dia sudah mati. Bagi keluarga Silvermoon, tidak diragukan lagi itu merupakan penghinaan besar. Selama periode ini, keluarga Silvermoon harus menanggung banyak penghinaan. Yin Zun, Yin Lin, dan Yin Yi jatuh satu demi satu. Hal itu membuat keluarga Silvermoon menjadi sasaran ejekan. Ketiganya adalah murid inti sebenarnya dari keluarga Silvermoon. Mereka adalah putra dari tuan keluarga saat ini. Selain itu mereka juga mendapat kabar bahwa Yin San mengalami kerugian yang besar. Bahkan Yin Yao tidak bisa membunuh hantian dan manusia itu. Terlebih lagi, mereka telah melarikan diri ke tempat berbahaya. Semua ini telah mempermalukan keluarga Silvermoon. Dan setelah masuk, Yin Siang terbunuh. Kita harus tahu bahwa zona bahaya saat ini dipenuhi oleh para ahli dan berbagai kekuatan telah berkumpul di sini. Pada saat ini, jika berita kematian Yin Siang menyebar, badai macam apa yang akan dihadapi oleh klan bulan perak? Memikirkan hal ini, kata-kata Patriark Silvermoon terasa sangat dingin. Perak biru. Dia berkencan dengan Yin Siang. Sekarang Yin Siang telah jatuh, dimanakah Yin Lan? Desir, desir. Saat Patriark menyelesaikan kalimatnya, sesosok tubuh berlari ke lembah dari jauh. Leluhur tua, ini buruk. Yin Siang. Yin Siang telah jatuh. Tangisan sedih terdengar di saat berikutnya. Jika bukan Silverblue, lalu siapa lagi? Apa yang sedang terjadi? Penatua parubaya buru-buru bertanya ketika dia melihat Silverblue muncul di hadapannya. Yin Siang dan aku berpisah untuk mencari hantian dan manusia. Aku tidak menyangka, jimat diok di tanganku akan pecah. Ini adalah jimat diok yang aku sempurnakan dengan darahku. Yin Lan buru-buru berkata sambil menatap leluhur tua itu. Saat ini, bahkan ada bekas air mata di wajahnya. Kalung perak, itu adalah saudara kandung Yin Lan. Siapa sangka dia akan jatuh seperti ini? Itu pasti hantian. Yin Siang pasti menemukan manusia dan hantian, jadi dia dibunuh. Wajah Yin Lan berubah. Matanya dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya dan niat membunuh. Huff, sampah yang tidak berguna. Mendengar kata-kata Yin Lan, Patriark terkemuka mendengus dingin. Kekecewaan, apalagi yang bisa dia rasakan selain kekecewaan. Malam itu, Yin Siang dan Yin Lan bersumpah dengan sungguh-sungguh. Itulah mengapa mereka mendapatkan izinnya untuk mencari hantian dan manusia tersebut. Siapa sangka kedua orang idiot ini akan berpisah? Hantian. Orang tua itu tahu dengan jelas siapa mereka. Karena dia sangat akrab dengan kakek hantian, atau bahkan ayahnya. Tidak ada orang lemah di klan Han. Bertindak sendirian. Bahkan Yin Yao tidak bisa menghentikan hantian, apalagi kedua idiot ini. Mendengar hal ini, mata lelaki tua itu menjadi lebih dingin. Mencari, temukan manusia dan hantian untukku. Saya ingin mencabik-cabiknya. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu dengan dingin menatap ke arah semua anggota klan Silvermoon, sambil mendengus dingin. Astaga, 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 astaga. Begitu suara lelaki tua itu memudar, semua anggota klan Silvermoon berubah menjadi pancaran cahaya, terbang keluar dari lembah. Mengandalkan gumpalan aura terakhir, mereka terbang tepat ke tempat Yin Si yang jatuh. Astaga, 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 hari sudah hampir fajar, dan ketenangan terkoyak. Pergerakan besar-besaran klan Silvermoon telah membuat semua orang waspada. Apakah Raja Ginseng telah ditemukan? Segera, semua orang secara naluriah menoleh untuk melihat puncak Duan Ren. Raja Ginseng adalah satu-satunya hal yang dapat menarik perhatian klan Silvermoon. Namun, tak lama kemudian, semua orang menyadari bahwa Raja Ginseng tidak berubah sama sekali. Terlebih lagi, ketika harta karun surga roh bumi lahir, hal itu akan menyebabkan teror. Pada saat ini, seluruh dunia telah berada dalam suasana sunyi senyap. Rupanya, bukan Raja Ginseng yang muncul. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi dengan klan Silvermoon? Saat itu, banyak orang yang bingung. Saya mendengar bahwa Yin Siang terbunuh. Kemudian, saat semua orang merasa sangat bingung, serangkaian seruan tiba-tiba terdengar. Ledakan. Seluruh pegunungan Broken Cliff berguncang. Apa, Yin Siang terbunuh? Apa yang telah terjadi? Seorang anggota klan Silvermoon terbunuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat ini, kerumunan sedang gempar. Klan Silvermoon telah memasuki pegunungan Broken Cliff dengan aura yang mengesankan. Namun, dalam waktu kurang dari satu malam, salah satu anggota klan Silvermoon benar-benar terbunuh. Ini akan menimbulkan gelombang besar. Klan macam apa klan Silvermoon itu? Ada yang berani mencabut kumis harimau saat ini. Jika bukan mencari kematian, apa itu? Oh iya, apa kamu lupa? Klan Silvermoon akhir-akhir ini tidak damai. Seseorang berkata seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Astaga! Begitu dia mengatakan itu, orang-orang sepertinya memikirkan sesuatu. Seketika suasana menjadi meriah. Hahaha, benar, klan Silvermoon telah kehilangan seluruh wajahnya baru-baru ini. Supremasi Perak, Yin Lin, dan Yin Yi semuanya mati. Hari ini giliran Yin Siang. Haha, hantian, itu pasti ulah hantian. Apakah kamu lupa? Di malam hari, Yin Siang dan Yin Lan melepaskan jiwa dewa mereka untuk mencari sesuatu. Mereka pasti mencari hantian. Dan manusia, saya mendengar bahwa manusia muncul di mata laut saya. Hantian bersama manusia itu. Dia membunuh Supremasi Perak, Yin Lin, dan Yin Yi. Haha, klan Silvermoon, ini akan menjadi menarik. Klan Silvermoon bukanlah klan yang baik. Jangan lupa betapa garis keturunan Han telah membantu klan Silvermoon. Dan, klan Silvermoon tidak puas dengan garis keturunan Han yang berakar di pegunungan Silvermoon. Kali ini, mereka akan menyerang lebih dulu. Itu benar. Kalau tidak, bagaimana hantian bisa melawan seluruh klan Silvermoon sendirian? Langit malam benar-benar mendidih. Semua orang memandangi anggota klan Silvermoon, bersuka cita atas kemalangan mereka. Bahkan ada yang mencibir. Saat ini, penyapu puluhan ribu meter. Pada saat ini, anggota klan Silvermoon telah keluar dengan kekuatan penuh. Hantian, manusia, mata semua orang dipenuhi dengan niat membunuh. Jika keduanya tidak mati, kemana perginya wajah klan Silvermoon? Mencari, mencari, mencari. Bahkan jika mereka harus menggali tiga kaki di bawah tanah, mereka harus menemukan manusia rendahan dan hantian. Dengan pemikiran itu, momentum klan Silvermoon sungguh luar biasa. Jiwa ilahi mereka menutupi setiap sudut dan celah. Kemanapun mereka lewat, tidak ada satupun jejak kehidupan yang bisa lolos dari deteksi mereka. Mereka berlari dengan gila-gilaan sampai ke tempat yin siang jatuh. Tidak bagus. Orang-orang klan Silvermoon ada di sini. Cahaya fajar pertama muncul. Ketika Wang Chen dan hantian kembali ke bukit sekali lagi, mereka akhirnya melihat siluet itu meluncur dari kejauhan. Raja Yao. Melihat adegan ini, mata Wang Chen bersinar dengan sedikit kesungguhan saat dia buru-buru berteriak. Mereka di sini, mereka di sini. Mendengar Wang Chen, Yao Wang muncul di depan Wang Chen dan hantian. Ikuti aku. Lalu, wajah Yao Wang berubah saat dia berkata dengan tergesa-gesa. Astaga, astaga. Di bawah pimpinan Yao Wang, Wang Chen dan hantian menghilang ke dalam bukit hanya dalam sekejap mata. Saat itu gelap dan kering seratus meter di bawah tanah. Tidak ada tanah di sini, hanya biji yang tak ada habisnya. Meskipun Yao Wang telah membawa Wang Chen dan hantian turun seratus meter, dia tidak memiliki kekuatan untuk terus tenggelam. Sudah hampir waktunya. Merasakan situasi saat ini, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Datang. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Wang Chen dengan cepat mengaktifkan formasi sederhana yang telah dia persiapkan sebelumnya. Dengan bantuan Yao Wang, formasi tersebut menyegel sekeliling, menyegel aura Wang Chen dan hantian hanya dalam sekejap mata. Waktu berlalu dalam kegelapan. Wang Chen dan hantian menunggu dengan tenang. Mereka sedang menunggu jiwa dewa yang kuat meninggalkan tempat ini sepenuhnya. Hingga saat ini, semuanya berjalan sesuai rencana Wang Chen. Kini, mereka hanya bisa menunggu. Di bawah tanah, Wang Chen dan hantian menahan nafas dan berkonsentrasi. Kesunyian, keheningan tanpa akhir menyelimuti Wang Chen dan hantian. Nyatanya, keheningan ini membuat mereka berdua merasa tercekik. Mereka tahu bahwa kali ini, musuh yang harus mereka hadapi bukanlah musuh yang bisa dibandingkan dengan sayap perak atau leher perak. Itu bahkan bukan eksistensi yang bisa dibandingkan dengan cahaya perak. Itu datang. Setelah beberapa saat, dalam kegelapan, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Pada saat ini, kekuatan spiritual yang kuat benar-benar menembus 100 meter di bawah tanah dan melewatinya. Ini membuat Wang Chen dan hantian tercekik. Jiwa dewa yang sangat kuat. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hati. Pada saat ini, Wang Chen merasa beruntung. Tanpa bantuan Yao Wang, dia dan hantian tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Jika mereka tidak mempersiapkan formasi sebelumnya, bahkan Raja Pengobatan tidak akan mampu menyembunyikan aura mereka sepenuhnya. Detik terasa seperti bertahun-tahun. Merasakan aliran jiwa dewa menyapu bola balik, Wang Chen dan hantian merasa seolah-olah hati mereka tertahan di tenggorokan. Bas. Namun, di tengah perasaan menyesatkan ini, aliran jiwa dewa seolah dibekukan oleh Wang Chen dan hantian. Tidak baik. Perubahan mendadak ini membuat Wang Chen dan hantian ketakutan. Apakah mereka terekspos? Krisis yang mengerikan melanda Wang Chen dan hantian hanya dalam sekejap. Keringat dingin mengucur di tubuh mereka. 2269. Pada saat ini, 100 meter di bawah tanah, Wang Chen dan hantian hampir tercekik. Orang-orang dari keluarga Silver Moon telah berhenti di sini, dan jiwa dewa mereka melindungi mereka. Hal ini membuat Wang Chen dan hantian ketakutan. Pikiran pertama mereka adalah bahwa mereka telah terekspos. Saling bertukar pandang, dalam kegelapan, Wang Chen dan hantian diam-diam mendorong energi tak berujung di tubuh mereka. Mereka siap bertarung kapan saja. Saat ini, situasinya sangat berbahaya. Saat ini, suasananya hampir membeku. Nenek moyang, apa yang kamu temukan? Saat Wang Chen dan hantian merasa tercekik di bawah tanah, orang-orang dari keluarga Silver Moon berhenti di atas bukit. Melihat lelaki tua yang memimpin mereka, tetua parubaya itu bertanya dengan ragu. Jiwa dewanya telah memindai bukit ini lebih dari dua kali, tetapi dia tidak menemukan apapun. Terlebih lagi, rupanya, tempat jatuhnya Yin Siang berada jauh di depan. Pada saat ini, Patriark tiba-tiba menghentikan langkahnya. Mungkinkah dia menemukan sesuatu yang salah? Hati tetua parubaya itu tiba-tiba menjadi serius. Harum, seseorang pasti bersembunyi di sini. Menghadapi pertanyaan tetua parubaya, nenek moyang bulan perak mendengus. Pada saat ini, mata lelaki tua itu berbinar dingin. Jiwa surgawinya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Yang terpenting, dia merasakan seseorang telah membentuk formasi di tempat ini. Jejak formasi itu masih ada. Hal itu membuat api kemarahan nenek moyang bulan perak melonjak ke langit. Tidak diragukan lagi, tempat ini adalah tempat hantian dan manusia bersembunyi. Dan, Yin Siang, si idiot itu, tidak menemukan apapun. Itu memberi manusia dan hantian kesempatan untuk menyergapnya. Hanya dalam sekejap, lelaki tua itu hampir mengetahui apa yang telah terjadi. Itu hampir sama dengan apa yang dilakukan Wang Chen. Tidak sulit membayangkan betapa mengintimidasi nenek moyang Silver Moon. Merusak. Sesaat kemudian, sambil mendengus dingin, dia tiba-tiba mengambil tindakan. Gemuruh. Semburan cahaya melintas. Sesaat kemudian, langit dan bumi berguncang. Gemuruh. Ledakan bergema tanpa henti. Debu mengepul, dan gunung-gunung runtuh. Ledakan-ledakan ini telah menghilangkan gumpalan kegelapan dan keheningan terakhir di tempat ini. Di bawah fajar, cahaya bermekaran. Adegan ini sangat menggetarkan jiwa. Gemuruh berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Hanya ketika hembusan angin dingin bertiup dan debu menyebar barulah hamparan reruntuhan muncul di depan mata semua orang. Tidak. Melihat reruntuhan itu, pria parubaya itu mengerutkan alisnya. Melihat patriark di sebelahnya, sedikit kebingungan muncul di wajahnya. Bagaimana dengan nenek moyang klan Silver Moon? Melihat pemandangan ini, dia juga mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi ragu. Pergi. Setelah hening lama, lelaki tua itu berkata dengan suara yang dalam. Bukit itu telah hancur total. Hantian dan manusia itu tidak terlihat di reruntuhan. Hantian dan manusia itu sudah tidak ada di sini lagi. Setelah mengamati beberapa saat, patriark klan Silver Moon mendengus dingin. Pergi. Melihat leluhur tua itu yang pertama terbang, ekspresi jelek melintas di wajah tetua parubaya itu saat dia terbang kekejauhan. Fiu. Merasakan kepergian jiwa dewa, Wang Chen dan Hantian menghela nafas lega. Tanpa disadari, pakaian di tubuh mereka sudah basah oleh keringat dingin. Setelah serangan itu, Wang Chen dan Hantian hampir terkena dampaknya. Perlu dicatat bahwa ketika bukit itu runtuh, Wang Chen dan Hantian hanya berjarak 20 meter dari tanah. Jika serangan itu lebih kuat, Wang Chen dan Hantian tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Pada saat itu, mereka akan jatuh ke dalam bahaya yang tak ada habisnya. Terlebih lagi, hari ini, mereka harus menghadapi kematian. Bagaimana mungkin Wang Chen dan Hantian tidak takut? Berengsek. Pada saat ini, Hantian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Saat itu juga, situasinya benar-benar berbahaya. Jika bukan karena kesabaran Wang Chen, Hantian akan mengambil tindakan terlebih dahulu. Pada akhirnya, di bawah kendali Wang Chen, Hantian tidak mengambil tindakan. Memikirkan hal ini, Hantian merasa takut. Melihat Wang Chen, dia masih ketakutan. Jika bukan karena Raja Apoteker dan formasi ini, mereka akan terekspos, bukan? Hal ini membuat Wang Chen dan Hantian saling bertukar pandang. Sungguh ahli yang tangguh dari keluarga Silvermoon. Itu berbahaya. Setelah menghela nafas panjang, Hantian memaksakan senyum. Tunggu sebentar. Namun, saat Hantian hendak pergi, Wang Chen bergegas menghentikannya. Ini bukan waktu terbaik untuk keluar. Pada saat ini, kewaspadaan Wang Chen telah mencapai tingkat yang tak tertandingi. Dia tidak melupakan apa yang telah dilakukan Yin San dan Yin Yi. Jika orang-orang klan Silvermoon berbalik sekarang, apa hasilnya? Wang Chen tidak dapat menanggung risiko seperti itu, begitu pula Hantian. Jadi, pada saat ini, Wang Chen menghentikan Hantian sekali lagi. Keduanya tinggal lebih dari 20 meter di bawah tanah, menahan nafas dan menunggu dalam diam. Waktu berlalu. Sekitar seperempat jam telah berlalu, dan tidak terjadi apa-apa. Sepertinya tidak ada di sini. Nenek Moyang pasti salah. Namun, apa yang Wang Chen dan Hantian tidak ketahui adalah saat mereka menunggu, sesosok tubuh berlari ke arah mereka dari jarak jauh. Ini, bukankah ini Silverblue? Itu benar. Itu adalah Yin Lan. Beberapa saat yang lalu, dia menerima perintah dari Nenek Moyang, memintanya untuk tinggal dan mengamati. Dan sekarang, 15 menit telah berlalu, dan tempat itu masih berantakan. Hantian, seorang manusia, di mana dia ada. Belum lagi mereka berdua, bahkan tidak ada bak. Tempat ini sangat tandus. Memikirkan hal ini, Yin Lan menatap reruntuhan dengan pandangan kesal. Manusia, Hantian, saya tidak peduli di mana Anda bersembunyi. Kali ini, keluarga Silvermoon tidak akan melepaskanmu. Setelah mendengus kasar, Silverblue dengan cepat melesat ke kejauhan dan mengejar klan Silvermoon. Namun, Wang Chen dan Hantian tidak mengetahui hal itu. Hantian tidak tahu bahwa Wang Chen telah menghentikan mereka, yang membantu mereka lolos dari bencana. Jika mereka muncul beberapa saat yang lalu, Yin Lan pasti sudah menemukannya. Pada saat itu, apa yang akan terjadi? Kemungkinan besar para ahli dari klan Silvermoon akan segera berbalik dan menyerbu ke tempat ini. Krisis akhirnya berakhir. Setelah satu jam, Wang Chen dan Hantian muncul di reruntuhan. Melihat reruntuhan, Wang Chen dan Hantian bertukar pandang. Tepat sebelum mereka, mereka masih berada di ambang kematian. Sedikit lagi dan mereka akan terekspos. Itu seperti disikat dengan Grim Reaper. Ayo pergi ke puncak Duan Ren. Setelah beberapa saat, Wang Chen tidak ragu-ragu lagi, berkata dengan tergesa-gesa. Kemudian, Wang Chen mengeluarkan masker kulit manusia dari dadanya dan menyerahkannya kepada Hantian. Yang perlu mereka lakukan sekarang adalah bersembunyi. Wang Chen tidak perlu khawatir tentang hal itu. Namun, Hantian berada dalam sedikit masalah. Masker kulit manusia ini, yang dia peroleh dari keluarga Teng di dunia iblis, berguna saat ini. Meskipun tidak bisa sepenuhnya menutupi Hantian, itu bisa menyembunyikan wajahnya untuk sementara. Lebih penting lagi, meskipun Hantian terlihat sedikit berbeda dari manusia. Penampilannya tidak jauh berbeda dengan manusia. Apalagi di siai ini terdapat suku yang bentuknya sangat mirip dengan manusia. Sekarang, orang-orang dari seluruh dunia telah berkumpul di sini, dan mereka pasti telah datang ke puncak Duan Ren. Saat ini, masker kulit manusia adalah pilihan terbaik. Setelah mengubah penampilan mereka, Wang Chen dan Hantian dengan cepat menuju ke arah puncak Duan Ren. B asteris Jingan. Saat Wang Chen dan Hantian sedang menuju puncak Duan Ren, semua anggota keluarga Silvermoon muncul di gurun tempat Yin Siang jatuh. Orang tua yang memimpin mereka memasang wajah muram. Itu di sini, Yin Siang meninggalkan auranya. Melihat reruntuhan di depan mereka, pria parubaya itu berkata dengan suara rendah. Dia jatuh di sini. Wajah Yin Lan juga garang. Tempat di mana Yin Siang jatuh. Sayangnya, tempat ini sudah hancur. Tidak ada tanda-tanda manusia atau Hantian. Bahkan tubuh Yin Siang pun tidak tersisa. Hantian, manusia, dia tidak lemah. Orang tua itu berkata dengan suara rendah setelah merenung beberapa saat. Dari situasi di sini, pertarungan telah berakhir dengan cepat. Yin Siang tidak punya ruang untuk menolak. Penemuan ini menyebabkan ekspresi lelaki tua itu menjadi lebih serius. Apakah karena Hantian terlalu kuat? Atau apakah manusia itu terlalu kuat? Sebarkan dan cari. Temukan manusia dan Hantian. Setelah merenung sejenak, lelaki tua itu mendengus dingin. Tidak peduli seberapa kuat Hantian dan manusianya, dia ingin membunuh mereka berdua hari ini. Mereka tidak bisa dibiarkan hidup. Jika mereka dibiarkan hidup, mereka akan menjadi masalah besar bagi keluarga Silvermoon. Apalagi setelah melihat medan perang ini, pikiran lelaki tua itu menjadi semakin tegas. Semakin kuat Hantian dan manusianya, semakin kuat niat membunuhnya. Karena mereka dapat mengancam keluarga Silvermoon, dia tidak bisa membiarkan mereka hidup. Pada saat ini, aura pembunuh lelaki tua itu begitu kental. Begitu dia memberikan perintahnya, semua ahli dari keluarga Silvermoon menyebar seperti jaring yang tak terhindarkan. Gurun itu dipenuhi aura pembunuh. Api kemarahan keluarga Silvermoon sedang berkobar saat ini. Namun, berapa banyak orang yang tahu bahwa sasaran kemarahan keluarga Silvermoon, Hantian dan manusia, telah lama meninggalkan Gurun ini. Faktanya, mereka berdua bahkan lolos dari kejaran tepat di depan orang-orang ini. Sekarang, mereka telah berhasil mencapai puncak Duanren. Jika mereka mengetahui hal ini, bukankah semua anggota keluarga Silvermoon akan menjadi gila? 2270 Saat fajar, puncak Duanren ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Apalagi menjelang subuh, aksi keluarga Silvermoon sempat menjadi perbincangan hangat. Berita tentang kematian keluarga Silvermoon menyebar ke seluruh Gurun seperti embusan angin. Hahaha, sepertinya keluarga Silvermoon akan kehilangan muka kali ini. Di tengah kerumunan, Wang Chen dan Hantian, yang menyamar, muncul. Melihat kerumunan yang berdiskusi di antara mereka sendiri, mulut Hantian membentuk senyuman dingin. Dia sedang dalam mood yang bagus. Setidaknya, dia telah membuat keluarga Silvermoon menderita kerugian besar kali ini. Mendengar perkataan Hantian, Wang Chen pun tersenyum. Namun, perhatian Wang Chen terfokus pada puncak Duanren. Raja Ginseng Sembilan Jenggot ada di sana. Melihat puncak yang diselimuti awan gelap, Wang Chen berpikir dalam hati. Itu adalah saat terakhir. Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa badai petir telah terjadi secara ekstrim. Sepertinya bisa jatuh kapan saja. Rupanya, Raja Ginseng Sembilan Jenggot akan menyelesaikan transformasinya. Setelah transformasi Sembilan Raja Ginseng selesai, kesengsaraan petir akan turun. Melihat kerumunan itu, alis Wang Chen perlahan berkerut. Situasinya jauh lebih serius dari yang dia bayangkan. Saat ini, ada lebih dari seribu orang berkumpul di depan puncak Duanren. Di antara mereka, ada yang kuat, ada pula yang lemah. Tidak peduli apa, jika Wang Chen dan Hantian ingin bersaing memperebutkan Raja Ginseng Sembilan Jenggot, mereka harus menghadapi banyak rintangan. Kamu membunuh orang-orang keluarga Silvermoon, bukan? Namun, saat Wang Chen terdiam, sebuah suara tajam tiba-tiba terdengar. Itu adalah suara lembut dengan sedikit keceriaan dan rasa ingin tahu. Namun, di telinga Wang Chen dan Hantian, bukan itu masalahnya. Dong! Suara tiba-tiba ini seperti petir, meledak di telinga Wang Chen dan Hantian. Hanya dalam sekejap mata, Wang Chen dan Hantian merasakan rambut mereka berdiri tegak. Secara naluria, mereka berdua dengan cepat melihat ke belakang. Energi di sekelilingnya melonjak, dan dia bahkan siap menyerang kapan saja. Pada saat ini, hati Wang Chen dan Hantian menegang. Meski keduanya terkejut, mereka juga merasa itu sulit dipercaya. Apakah identitas mereka telah terungkap? Ini adalah reaksi pertama mereka berdua. Hmm! Ketika Wang Chen dan Hantian berbalik untuk melihat, mata mereka melotot. Itu karena orang yang muncul di belakang mereka sebenarnya adalah seorang wanita. Apalagi dia adalah wanita yang sangat cantik. Gadis ini tampaknya berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Rambut hitam pekatnya tergerai di punggungnya seperti air terjun dan menari tertiup angin. Kulit putih, fitur wajah indah, sosok tinggi dan ramping. Sekilas saja, itu tak terlupakan. Terutama sepasang mata hitam pekat, yang sama cemerlangnya dengan permata. Bibir tipisnya dipenuhi godaan yang tak ada habisnya. Pada saat ini, wanita itu memiliki ekspresi licik di wajahnya yang membuatnya tampak semakin cantik. Wanita cantik, keindahan yang langka. Lebih penting lagi, keindahan ini berbeda dari orang-orang yang pernah dilihat Wang Chen di mata laut. Dengan kata lain, wanita ini adalah seorang manusia. Dia tampak persis seperti manusia. Bahkan di benua langit yang mendalam, sangat jarang melihat keindahan seperti itu. Seseorang yang bisa dibandingkan dengannya. Yosin Yan, Zilan, atau Jisueling, santa perawan dari lembah tak berperasaan. Mungkin hanya orang-orang ini yang bisa dibandingkan dengan wanita di depan mereka ini. Terlebih lagi, wanita ini memiliki aura nakal di sekelilingnya. Mungkin hanya K.R. yang bisa merasakan aura seperti itu. Namun, terlihat jelas bahwa aura wanita ini lebih menarik daripada aura K.R. Dia punya perasaan yang membuat mata orang berbinar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa yang berdiri di belakang mereka adalah wanita ini. Selain itu, dia telah mengungkapkan rahasia Wang Chen dan Hantian. Hal ini mengejutkan Wang Chen dan Hantian. Kamu salah orang. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan memberi isyarat kepada Hantian untuk tidak mengambil tindakan apapun. Lalu, dia berkata dengan wajah acuh tak acuh. Hei hei. Mendengar kata-kata Wang Chen, wanita yang memikat itu tiba-tiba tertawa. Matanya melengkung seperti bulan sabit. Pikat hati dan rebut jiwa. Suaranya bagaikan anggrek di lembah kosong yang membuat orang merasa nyaman. Namun, Wang Chen sedang tidak berminat untuk menghargainya. Pada saat ini, hatinya terbebani hingga ekstrim. Senyuman wanita itu membuat Wang Chen gelisah. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa terekspos. Hantian. Dia. Keduanya menyembunyikan aura mereka dengan sangat baik. Terlebih lagi, Wang Chen yakin mereka belum pernah melihat wanita ini sebelumnya. Jadi, bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut bahwa wanita ini mengenali dia dan Hantian pada pandangan pertama. Aku tahu. Itu kalian. Setelah wanita itu selesai tertawa, dia menatap Wang Chen dan berkata secara misterius. Suaranya sangat pelan sehingga hanya mereka bertiga yang bisa mendengarnya. Huff. Sudah kubilang, kamu salah orang. Hantian tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Sambil mendengus dingin, dia berkata dengan marah. Kemudian, Wang Chen dan Hantian berbalik, bersiap untuk pergi. Wanita yang muncul di depan mereka membuat Wang Chen dan Hantian gelisah. Siapa dia sebenarnya? Kenapa dia tiba-tiba muncul di belakang mereka? Mengapa Wang Chen dan Hantian tidak memperhatikannya? Lebih penting lagi, bagaimana dia bisa mengetahui identitas Wang Chen dan Hantian pada pandangan pertama. Wanita ini seperti sebuah misteri. Seorang wanita yang membuat orang gelisah dan berbahaya. Menjauhi wanita ini adalah hal yang paling bijaksana untuk dilakukan. Hei hei, aku tahu itu kalian. Aku tidak akan salah mengira kamu sebagai orang lain. Tampaknya orang-orang keluarga Silvermoon akan kembali. Melihat Wang Chen dan Hantian hendak berbalik dan pergi, wanita itu tersenyum pada mereka tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Begitu suaranya memudar, dia berbalik untuk melihat kekejauhan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Astaga! Mengikuti garis pandang wanita itu, murid Wang Chen dan Hantian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Itu benar, saat ini, beberapa sosok terbang dari Cakrawala. Jika mereka bukan anggota keluarga Silvermoon, siapakah mereka? Memang benar, mereka telah kembali. Hal ini membuat Wang Chen dan Hantian berkeringat dingin. Jika identitas mereka terungkap saat ini, mereka akan berada dalam situasi yang berbahaya. Memikirkan hal ini, wajah Wang Chen dan Hantian terus berubah. Kenapa kamu tidak pergi? Melihat Wang Chen dan Hantian berhenti, wanita itu mendatangi mereka dengan senyum tipis. Apakah kita pergi atau tidak, itu bukan urusanmu. Wang Chen mendengus dingin. Hei hei, tentu saja itu bukan urusanku. Lagi pula, aku khawatir apa yang aku katakan tidak ada hubungannya denganmu. Bukan. Jika saya berteriak sekarang, menurut Anda apa yang akan terjadi? Mata wanita itu bersinar ketika ekspresi licik muncul di wajahnya. Ada pandangan yang menggugah pikiran di matanya saat ini. B asteris jingan. Mendengar perkataan wanita itu, Wang Chen berhenti. Tidak hanya Wang Chen, Hantian juga terguncang keras. Tidak masalah apakah wanita ini telah mengetahui identitas mereka atau tidak. Pada saat ini, jika dia berteriak, Wang Chen dan Hantian akan jatuh ke dalam situasi putus asa hanya dalam sekejap mata. Wang Chen dan Hantian tidak bisa menahan rasa takut. Hei hei, kamu tidak ikut. Melihat wajah Wang Chen dan Hantian berubah, melihat mereka berhenti, wanita itu tersenyum penuh kemenangan. Ini pertama kalinya aku melihat manusia. Begitu dia selesai berbicara, wanita itu mengelilingi Wang Chen dan memperhatikannya baik-baik. Hal ini membuat Wang Chen merasa sangat sedih. Saat ini, dia seperti objek yang bisa dimanipulasi oleh siapapun. Lebih penting lagi, Wang Chen tidak bisa berbuat apa-apa. Membunuh Wang Chen bahkan memikirkan hal itu sejenak. Bunuh wanita di depannya. Maka semuanya akan baik-baik saja. Namun, bagaimana dengan kebenarannya? Faktanya, Wang Chen dengan cepat menolak gagasan itu. Alasannya adalah karena dia tahu bahwa membunuh wanita ini terlalu sulit. Dari kenyataan bahwa wanita ini diam-diam muncul di belakang Wang Chen dan Hantian tanpa mereka sadari, kompetensi wanita ini tidaklah biasa. Terlebih lagi, wanita ini telah mengenali Wang Chen dan Hantian pada pandangan pertama. Hal ini membuat Wang Chen tidak berani melakukan gerakan apapun. Bertindak gegabu hanya akan membawa bencana yang tidak patut. Pada saat itu, mustahil identitas mereka tidak terungkap. Dalam keadaan seperti itu, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Wang Chen adalah menelan amarah dan penghinaannya. Dia hanya bisa menekan api amarah di dalam hatinya. Lagi pula, apa yang kamu inginkan? Melihat wanita itu, Wang Chen bertanya dengan suara rendah. Tidak ada, aku hanya menonton untuk bersenang-senang. Sudut mulut wanita itu melengkung membentuk senyuman manis. Sayangnya, di mata Wang Chen, senyuman ini bukanlah hal yang baik. Baiklah, mari kita lihat bagaimana kinerja keluarga Silvermoon. Mereka menderita kerugian besar. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. He he. Jika mereka tahu kalian berdua ada di sini, apa yang akan mereka lakukan? Saya sangat penasaran bagaimana Anda bisa sampai ke puncak Duan Ren. Jika saya tidak salah, keluarga Silvermoon sudah mulai mencari Anda, bukan? Terlebih lagi, sejauh yang aku tahu, lelaki tua keluarga Silvermoon tidaklah lemah. Setidaknya, tidak banyak orang di mata laut yang bisa melawannya. Bagaimana kamu bersembunyi darinya? Setelah mengatakan itu, wanita itu dengan penasaran menatap Wang Chen. Mata besarnya penuh rasa ingin tahu dan kegembiraan. Hantian dan Wang Chen di depannya telah membangkitkan minatnya yang tak ada habisnya. Menghadapi situasi seperti itu, Wang Chen dan Hantian hampir menjadi gila. Namun, mereka tidak berani berbuat apapun. Pada saat ini, orang-orang keluarga Silvermoon telah kembali ke puncak Duan Ren. Ledakan. Setelah serangkaian ledakan, orang-orang keluarga Silvermoon menerobos langit dan mendarat. Melihat itu, Wang Chen dan Hantian menjadi tegang. Wanita di sebelah mereka, keluarga Silvermoon. Saat ini, mereka berdua merasa tercekik. Pada saat ini, tubuh Wang Chen dan Hantian menegang. Di dalam tubuh mereka, energi tak berujung melonjak. Mereka bahkan sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Mereka siap bertarung kapan saja. Terlebih lagi, mereka sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Pada saat ini, perasaan tercekik yang aneh menyelimuti mereka.